Bara di atas singgah sana jilid sembilan. Anusapati yang sudah sangat lelah itu, tiba-tiba saja tidak lagi dapat berdiri tegak. Dengan memejamkan matanya ia menjatuhkan dirinya ke lantai arna, tepat ketika rotan Toh Jaya hampir menyentuh lehernya, sehingga dengan demikian tongkat itu sama sekali tidak mengenainya. Namun justru karena itu, Toh Jaya sendiri telah diseret oleh ayunan tongkatnya dan jatuh pula berguling di lantai arna. Keduanya, Anusapati dan Toh Jaya kini terbaring diam. Keduanya berusaha untuk bangkit dan duduk dengan nafas yang serasa akan putus. Namun, bagaimanapun juga, prajurit yang bertugas untuk memberikan latihan kepada keduanya naik juga ke atas arna. Sambil mengangkat Toh Jaya ia membungkukan badannya dalam-dalam menghadap Sri Rajasa dengan suara terputus-putus ia berkata, Ampun tuanku! Ternyata latihan kali ini telah dimenangkan oleh tuanku Toh Jaya. Karena tuanku putra mahkota atas kehendak sendiri telah meletakkan tongkat latihannya. Sri Rajasa mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak ia tersenyum meskipun ia diliputi oleh keraguan-raguan atas latihan yang baru saja dilihatnya. Namun ada juga dogaan padanya, bahwa Toh Jaya telah mencoba memenuhi pesannya, menahan diri untuk tidak membuat Anusapati malu dihadapan banyak orang. Namun kadang-kadang kesannya atas wajah Toh Jaya yang serasa membara itulah yang selalu meragukannya. Meskipun demikian untuk sementara ia mencoba berkesimpulan bahwa Toh Jaya telah memenuhi pesannya, memenangkan latihan itu tanpa menyakiti hati Anusapati. Kedua anak-anak muda yang kelelahan itu pun kemudian dibimbing keluar dari Arna. Seorang senapati yang sudah agak tua, telah mengangkat Anusapati dan membawanya turun. Namun ia merasa heran, bahwa Anusapati masih juga sempat untuk tersenyum. Apalagi ketika mereka menuruni tangga Arna, ketika senapati itu dalam keadaan yang agak sulit untuk membimbing Anusapati, maka seolah-olah Anusapati itu masih juga dapat tegak dan berjalan sendiri sedangkan saat itu Toh Jaya benar-benar berada dalam keadaan yang payah. Namun ketika Anusapati sudah berada di tanah, dan ketika ia dibimbing untuk menghadap payahanda Sri Rajasa, maka langkahnya telah menjadi semakin gontai. Dengan nafas yang terengah-engah Anusapati membungkukan kepalanya dalam-dalam di samping Toh Jaya di hadapan Sri Rajasa yang berkata kepada mereka, Latihan-latihan semacam ini memang perlu kalian lakukan. Para senapati akan dapat menilai, sampai di mana kemajuan kalian di dalam walahkan huragan. Sampai saat ini ternyata kalian sudah agak maju menjelang masa dewasa kalian. Namun sebagai seorang putra mahkota, yang kelak akan menjadi seorang raja, Anusapati harus berlatih lebih baik lagi. Kau tidak dapat ingkar dari kenyataan, bahwa kau masih kalah meskipun hanya selapis dari adikmu Toh Jaya. Hamba Ayahanda, jawab Anusapati dengan nafas terengah-engah. Hamba akan mencoba. Itu pun karena hamba selalu ingat pesan Ayahanda, Toh Jaya menyaut. Anusapati mengerutkan keningnya. Apakah pesan Ayahanda itu ia bertanya di dalam hatinya? Namun Toh Jaya sudah menjelaskannya, kalau Ayahanda tidak berpesan agar hamba berusaha untuk tidak membuat kakanda Anusapati malu diarna, maka hamba sudah dapat mengalahkannya, begitu latihan ini dimulai. Sri Rajasa mengangguk-anggukan kepalanya di tatapnya wajah Anusapati yang menegang sejenak. Namun kemudian putra mahkota itu menundukan kepalanya. Hamba mendapat banyak kesulitan tuanku, pelatihnya pun berkata pula. Kenapa bertanya Sri Rajasa? Tuanku putra mahkota terlampau sulit untuk mengikuti latihan-latihan yang hamba berikan. Jauh dari adinda putra mahkota itu. Sri Rajasa mengerutkan keningnya sedang dada Anusapati menjadi berdesir karenanya. Ketika ia sempat memandang wajah pelatih itu, tiba saja telah tumbuh perasaan muak yang hampir tidak tertahankan. Para senapati yang ada di sekitar arna itu pun kemudian telah berdiri pula dan mengerumuni kedua putra Sri Rajasa itu. Salah seorang panglima yang berdiri di belakang keduanya berkata, Tetapi ternyata bahwa seperti yang dikatakan oleh tuanku Sri Rajasa, keduanya hanya berselisih selapis kecil. Aku tidak bersungguh-sungguh, teriak Toh Jaya. Ya, tuanku Toh Jaya tidak bersungguh-sungguh, ulang pelatihnya. Akulah yang melihat keadaan keduanya setiap hari. Tuanku Anusapati memang agak lambat. Sudahlah, berkata Sri Rajasa, yang kurang memang harus dicukupi. Berlatihlah baik-baik. Hamba Ayah Anda, jawab Anusapati. Kalian berdua masih terlampau muda. Karena itu kalian berdua harus bekerja keras untuk masa depan kalian. Hamba Ayah Anda, keduanya menjawab hampir bersamaan. Namun kemudian Sri Rajasa itu berkata, Kau jangan terlampau manja Anusapati. Kedudukanmu bukan kedudukan untuk bermanja-manja. Tetapi justru sebaliknya. Dada Anusapati berdesir karenanya. Setiap kali ayahandanya selalu membuatnya malu dihadapan banyak orang. Apa tagi ketika prajurit yang memberikan latihan kepadanya menyambung, Hamba Tuanku. Ampunkan hamba kalau hamba menganggap, Bahwa Tuanku Putra Mahkota memang terlampau manja, Sehingga Putra Mahkota sama sekali tidak bersedia mengotori kulitnya dengan dibudi arna latihan sehari-hari. Anusapati masih tetap menundukkan kepalanya. Tetapi ia mengumpat-umpat di dalam hati. Ia menjadi semakin muak kepada prajurit yang melatihnya, Jauh melampaui kekecewaannya terhadap Ayah Anda Sri Rajasa sendiri. Kalau aku mendapat kesempatan, akan aku bungkam saja mulutnya itu, katanya di dalam hati. Baiklah, berkata Sri Rajasa kemudian, latihan ini sudah selesai. Masih jauh dari mencukupi. Kalian masih harus bekerja lebih berat lagi. Hamba Ayah Anda, sahut kedua anak-anak muda itu hampir bersamaan. Sejenak kemudian maka latihan itu pun sudah berakhir. Kedua anak-anak muda itu pun kemudian diantar kebangsal masing-masing. Di kejauhan, seorang jurutaman berdiri sambil menggeliat. Perlahan-lahan ia berdesis, bukan main. Keduanya tangka seperti sepasang Garuda yang berlaga di langit. Besok kita akan berlatih pula, sahut kawannya yang telah setengah umur. Juru taman yang masih muda itu tersenyum. Katanya, kalau kau mau memberi aku sedikit petunjuk, aku akan menjadi Garuda pula. Bukan, bukan seekor Garuda. Tetapi seekor elang yang melihat anak ayam. Juru taman yang muda, yang bernama Sumekar itu tersenyum. Katanya, beruntunglah kalau aku menjadi elang. Kasianlah anak-anak ayam di seluruh Singasari. Sumekar tertawa. Perlahan-lahan ia melangkahkan kakinya, meninggalkan tempat nefah masuk kembali ke dalam taman. Namun di dalam hati ia masih saja memuji Keri yang ditempuh Anusapati untuk mengakhiri latihan itu. Karena Sri Rajasa tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, agaknya ia tidak mencurigainya, katanya di dalam hati. Memang Sri Rajasa tidak langsung mencurigai Anusapati. Ia memang menjadi heran, kenapa Toh Jaya tampaknya menjumpai kesulitan untuk menyelesaikan latihan itu, sehingga ia harus memeras tenaganya. Tetapi karena Toh Jaya sendiri berkata kepadanya, bahwa ia sekedar menuruti perintah ayahandanya, maka Sri Rajasa pun mengangguk-anggukan kepalanya saja. Tetapi di saat-saat terakhir aku melihat wajahmu menjadi sangat tegang. Matamu merah seperti bara. Tampaknya kau benar-benar sedang mengerahkan segenap kemampuan yang ada, berkata Sri Rajasa kepada Toh Jaya. Ampun ayahanda, sahut Toh Jaya, justru sebaliknya. Hamba sedang berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri, jangan sampai hamba kehilangan pengendalian diri dan membuat kakang Anusapati malu diarna. Dan kau kehabisan nafas karenanya? Tentu ayahanda. Hamba tidak dapat dengan leluasa mengalahkannya. Hamba harus menguasainya perlahan-lahan. Membiarkannya tetap bertahan sampai batas terakhir. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Namun meskipun ia mengangguk-anggukan kepalanya, ia berkata di dalam hati, memang selisih mereka yang sebenarnya tidak terlampau besar. Namun demikian, Sri Rajasa masih tidak menyangka, bahwa Anusapati lah yang sebenarnya harus menahan diri sekuat-kuatnya, karena ilmunya yang jauh lebih maju dari Toh Jaya. Ketika Toh Jaya kemudian kembali kepada ibunya, Maki Kenumang pun bertanya kepadanya, kenapa kau hiraukan pesan ayahanda Sri Rajasa? Toh Jaya tidak segera menyaut. Kau harus menunjukkan kelebihanmu kenapa kau tahan-tahan kemampuanmu. Seharusnya setiap orang menjadi yakin, bahwa kau jauh lebih baik daripada Anusapati. Bahkan kau harus meyakinkan mereka, bahwa Anusapati tidak berhak menjadi seorang putra mahkota. Hamba takut kepada ayahanda Sri Rajasa itu. Ayahanda sudah berpesan bersungguh-sungguh agar hamba memenangkan latihan itu tanpa menyakiti hatinya. Dan hamba sudah mencoba melakukannya. Kau harus mencari kesempatan sekali lagi. Kau harus menundukannya begitu latihan dimulai. Dengan demikian, kau dapat meyakinkan setiap orang yang menyaksikan latihan terbuka itu, bahwa sebenarnya Anusapati bukan apa-apa dibandingkan dengan kau. Toh Jaya tidak menyaut. Tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Bagaimanapun ia mengatur jawaban kepada ibunya, namun ia tidak danat berbohong kepada diri sendiri, bahwa sebenarnya ia sama sekali tidak mampu melakukannya. Bahkan betapa ia memeras tenaganya, ia hanya dapat mendesak Anusapati selangkah demi selangkah. Sehingga kesan yang timbul dari latihan itu adalah, keduanya memiliki kemampuan yang hanya berselisih selapis. Apakah kau akan melakukannya untuk lain kali? Dadatoh Jaya berdesir. Tetapi kemudian ia menganggukkan kepalanya dan menjawab, baiklah ibunda. Hamba akan melakukannya untuk lain kali. Tetapi bagaimana kalau Ayahanda Sri Rajasa marah kepada hamba? Kakanda Anusapati terlampau manja, sehingga kadang-kadang menjadi berlebih-lebihan. Kalau sudah terlanjur kau lakukan diarna, dan semua orang sudah menyaksikannya, Ayahanda Sri Rajasa pasti tidak akan dapat marah lagi kepadamu. Semuanya sudah terlanjur dan setiap metu sudah terbuka. Sekali lagi Toh Jaya mengangguk-anggukkan kepalanya, baiklah ibu. Hamba akan melakukannya. Usahakan bahwa kau akan dapat melakukannya dalam waktu yang singkat. Aku akan mohon kepada Sri Rajasa, supaya latihan serupa itu segera diulangi lagi. Bukankah kau bersedia? Toh Jaya menjadi ragu-ragu. Kepada dirinya sendiri ia harus mengakui, bahwa apabila ia salah langkah, ada kemungkinan Anusapati lah yang memenangkan latihan terbuka itu. Tiba-tiba ingatan Toh Jaya segera hinggap kepada prajurit pelatihnya yang telah ditunjuk oleh Sri Rajasa untuk memberikan bimbingan kepadanya dan kepada Anusapati. Apakah orang itu telah mengelabui aku, katanya di dalam hati. Akhirnya Toh Jaya bertekad untuk menggantungkan latihan-latihannya dan memberatkannya kepada gurunya yang lain. Gurunya yang khusus diberikan untuknya. Ia juga menyaksikan latihan terbuka itu, desistoh Jaya. Meskipun demikian, ia masih juga selalu dibayangi oleh kecemasan, ia tidak dapat berterus terang kepada ibunya, bahwa sebenarnya ia mendapat kesulitan. Namun untuk melakukan latihan yang serupa di waktu yang singkat, ia masih juga agak keragu-ragu. Ibunda, katanya kemudian, meskipun hamba tidak berkeberatan, tetapi sebaiknya biarlah ada waktu sejenak. Mungkin sebulan atau dua bulan, sementara aku dapat menambah ilmuku. Latihan yang demikian, apabila terlampau sering diadakan, tentu akan menumbuhkan kecurigaan dan barangkali juga menumbuhkan kesan yang kurang baik. Ibunya yang terlampau bernafsu untuk menghinakan Anusapati di depan umum itu menjadi kecewa. Tetapi ia harus menerima pendapat toh Jaya, agar hal itu tidak menumbuhkan kecurigaan pada orang-orang lain dan para senapati. Dalam pada itu, Anusapati setelah membersihkan dirinya, menghadap pula kepada ibunda permaisuri yang dengan cemas menunggunya. Bagaimana dengan kau? Candidates bertanya. Anusapati yang masih tetap tampak segar itu berkata, suatu latihan yang menarik ibunda. Meskipun hamba tidak memenangkan latihan itu, namun hamba dapat menarik banyak pengalaman daripadanya. Kau tidak dapat mengimbangi adikmu toh Jaya? Hampir saja. Tetapi masih ada selisih selapis. Tetapi itu tidak mengapa. Kami masing-masing tidak berhasil menyentuh tubuh lawan dengan rotan itu. Di saat-saat terakhir aku sengaja meletakkan rotanku, karena kami sudah kelelahan. Permaisuri Singasari itu memandang putranya dengan penuh iba. Terbayang di wajahnya, betapa anaknya itu merasa selalu tersisih dari keluarga istana. Dan kini, di Arna, disaksikan oleh banyak orang, ia dapat dikalahkan oleh adiknya yang lebih muda. Anusapati yang melihat wajah ibunya yang murung berkata sambil tersenyum, tetapi itu bukan berarti kekalahan ibu. Lihat hamba masih segar. Tidak ada jalur sehelai pun yang melekat di tubuh hamba, karena rotan adinda toh Jaya sama sekail tidak berhasil mengenai hamba, meskipun hamba juga tidak dapat mengenainya. Setiap orang akan mendapat kesan bahwa kemampuan kami berimbang. Tetapi kau menyerah di akhir latihan itu? Suatu sikap yang sebaik-baiknya hamba lakukan. Kami sudah tidak mampu lagi bergerak. Setiap kali kami hanya terhuyung-huyung saja, dan bahkan kadang-kadang kami terjatuh tanpa sebab. Sudah tentu. Adinda toh Jaya yang masih belum dapat berpikir masak, tidak akan mau menghentikan latihan yang sudah tidak dapat berlangsung wajar itu. Hambalah yang harus menyatakan, bahwa sebaiknya latihan itu diakhiri, meskipun kesannya, hamba masih kalah selapis. Tidak dalam ilmu kanuragan, tetapi barangkali, nafas hambalah yang dianggapnya kalah panjang. Atau daya tahan hamba yang sedikit berada di bawah adinda toh Jaya yang sedang tumbuh itu. Anusapati berhenti sejenak, tetapi itu tidak mengapa. Perbedaan itu tidak banyak artinya. Candides mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, kau adalah putra mahkota Anusapati. Kau harus dapat menyesuaikan dirimu. Hamba akan berusaha ibu. Sekarang beristirahatlah kau agaknya terlampau lelah. Anusapati pun kemudian minta diri. Ketika ia berada di luar bilik ibunya, dilihatnya seorang jurutaman sedang asyik menyeram pohon bunga-bungaan sedang diregolongkangan. Dua orang prajurit berjalan dengan senjata di pundak. Peronda itu melihat latihan terbuka pula agaknya desisnya. Namun Anusapati tidak memperhatikannya lagi. Perlahan-lahan ia melangkah mendekati jurutaman yang sedang menuangkan air dari dalam lodong bambu. Aku lihat paman menonton juga, desis Anusapati. Hamba tuanku. Hamba melihat bagaimana tuanku mengakhiri latihan itu. Bagaimana kesanmu? Itu adalah kera yang sebaik-baiknya. Anusapati tersenyum. Kemudian ia melangkah pergi sambil berkata. Latihan yang menarik. Sumekar, juru taman itu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia masih melihat Anusapati sekali lagi berpaling sambil tersenyum. Di bangsalnya sendiri, Anusapati segera pergi ke biliknya. Anusapati telah menyediakan reramuan yang dibuatnya dari ukar akar PRDU, yang dapat mengurangi rasa lelah. Tuanku barangkali terlampau lelah. Anusapati menggeleng, tidak begitu lelah. Biarlah nanti malam saja aku menggosok kakiku dengan reramuan itu. Embannya megerutkan keningnya. Katanya, tetapi nanti malam sendi-sendi tuanku akan merasa sakit. Aku hanya bermain-main sedikit. Emban itu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia memang melihat Anusapati masih saja segar, seolah-olah sama sekali tidak membekas pengerahan tenaga dan kekuatan diarna latihan itu. Karena itu embannya tidak memaksakannya. Dibiarkannya saja Anusapati kemudian berbaring di pembaringannya. Namun dalam nada itu, Toh Jaya masih saja sibuk berpikir, bagaimana pada saat yang lain ia dapat berbuat lebih baik dari latihan yang baru saja dilakukannya. Aku harus dapat menghancurkan namanya, ia menggumam. Di hari berikutnya, Toh Jaya langsung menegur prajurit yang melatihnya bersama dengan Anusapati. Ia tidak puas dengan latihan terbuka yang sudah berlangsung. Hamba memang tidak mengira tuanku, jawab pelatih itu. Kau mengelabdomi aku. Atau kau memang sebangsa ular berkepala dua? Ampun tuanku. Sama sekali bukan. Yang terjadi itu adalah di luar dugaan hamba. Aku akan melihat perkembangan selanjutnya. Kalau kau masih tetap tidak mampu untuk menciptakan selisih yang besar, aku akan minta kepada Ayahanda Sri Rajasa, asal kau disinkirkan saja dari istana. Ampun tuanku. Hamba akan mencoba. Meskipun demikian, Toh Jaya kini lebih menekankan latihan-latihannya padat pelatih yang khusus membimbingnya. Tegoran itu telah membuat prajurit yang menuntun kedua putra Sri Rajasa itu menjadi bingung. Ia takut, apabila pada suatu saat, ia harus meninggalkan istana. Karena itu, maka tanpa memikirkan akibatnya, ia telah mencoba untuk menekan Anusapati, agar ia menjadi semakin berkecil hati dan kehilangan harapan untuk dapat memiliki ilmu yang lebih tinggi. Tuanku dapat berbangga dengan latihan terbuka itu, ia berkata pada suatu latihan dengan Anusapati. Anusapati menganggukan kepalanya, aku berterima kasih kepadamu. Latihan di hari terakhir menjelang latihan terbuka diarna itu memang sangat bermanfaat. Aku akhirnya dapat mengimbangi Adinda Tohjaya meskipun akhirnya aku masih juga harus menyerah. Tetapi lain kali mudah-mudahan aku benar-benar dapat menyamainya. Itu harapan yang sangat berlebih-lebihan tuanku. Tuanku harus menyadari keadaan tuanku. Tuanku harus berterima kasih karena Adinda Tohjaya menaruh belas kasihan kepada tuanku diarna. Kalau tidak maka tuanku pasti akan segera tercemar, karena tuanku sama sekali tidak mampu berbuat apapun. Terasa dada Anusapati berguncang. Hampir saja ia kehilangan kesabaran. Untunglah bahwa ia masih dapat membawakan diri dan berkata, Apakah kau sadari, dengan siapa kau berbicara? Bagaimanapun juga, pertanyaan itu telah membuat hati prajurit itu berdebar-debar. Ternyata bahwa wibawa puter mahkota itu masih juga terasa. Sejenak itu termangumangi dan bahkan berdebar-debar. Namun sejenak kemudian ia menyadari keadaannya, Ia sadar bahwa ia berada di pihak Tohjaya yang lebih dekat dengan Sri Rajasa daripada putera mahkota. Karena itu timbulah keberaniannya untuk menjawab, Tuanku putera mahkota, hamba sadar sepenuhnya dengan siapa hamba berhadapan. Tetapi Tuanku pun harus sadar dengan siapa Tuanku berhadapan. Aku berhadapan dengan seorang prajurit, jawab Anu Sapati. Tetapi hamba bukan prajurit itu. Hamba berdiri di sini tidak sekedar sebagai seorang prajurit. Hamba berdiri di sini sekarang sebagai seorang guru. Dan Tuanku sehalusnya menyadari, bagaimana Tuanku berhadapan dengan seorang guru. Siapapun Tuanku, dan siapapun hamba di luar hubungan ini, sama sekali tidak berarti. Yang ada sekarang adalah guru dan murid. Seorang murid harus tunduk sedalam-dalamnya kepada seorang guru. Dada Anu Sapati telah benar-benar hampir meledak karenanya. Tetapi ia memang harus menahan dirinya. Ia tidak dapat berbuat apa-apa, karena ia memang sedang berhadapan dengan gurunya. Apalagi sejenak kemudian dilihatnya Toh Jaya bersama dua orang pengawalnya telah datang pula ke latihan itu. Nah, lihat, berkata prajurit itu, yang datang itu pun murid hamba. Tuanku Toh Jaya pun pasti akan tunduk sebagai seorang murid kepada gurunya. Meskipun ia jauh lebih dekat dengan Sri Rajasa daripada Tuanku Putra Mahkota. Ia berhenti sejenak, lalu sambil berpaling ia bertanya kepada Toh Jaya, Bukankah begitu Tuanku Toh Jaya? Ya, kau adalah guruku dan guru Kakanda Anu Sapati. Nah, Tuanku dengar bertanya prajurit itu kepada Anu Sapati. Dada Anu Sapati serasa hampir pecah menahan diri. Tetapi ia menganggukan kepalanya sambil menjawab, Ya, aku dengar. Baik, sekarang marilah kita mulai. Kita akan mengadakan latihan bersama-sama. Anu Sapati tidak menyahut lagi. Ia hanya sekedar menurut saja perintah gurunya. Hari itu mereka akan mengadakan latihan bersama-sama. Kedua Putra Sri Rajasa itu harus menirukan unsur-unsur gerak yang baru yang harus mereka pelajari untuk melengkapi tata gerak yang sudah mereka kuasai. Care untuk mengelak dan sekaligus menyerang dalam keadaan yang sulit. Menjatuhkan diri sebagai suatu care untuk menghindari serangan lawan, sekaligus melontarkan lawan ke udara. Dan sebuah loncatan yang sulit untuk melepaskan diri dari serangan yang datang dari beberapa pihak. Nah, kalian sudah meningkat dewasa. Hamba akan menunjukkan kepada Tuanku berdua, bahwa bahaya di dalam rata perkelahian itu datang setiap saat dan dari manapun juga. Apalagi apabila lawan yang kita hadapi adalah seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi dan gerak yang sangat cepat. Kadang-kadang seorang lawan terasa seolah-olah memiliki puluhan pasang tangan yang mematuk dari segala jurusan. Demikianlah maka kedua Putra Sri Rajasa itu harus menirukan beberapa macam gerak dari pelatihnya. Dengan tekun keduanya memperhatikan latihan-latihan yang diberikan itu. Kemudian dengan bersungguh-sungguh kedua menirukannya pula. Bagus, berkata pelatih itu, kalian harus menirukan terus-menerus, sampai gerak itu Tuanku berdua kuasai bersungguh-sungguh. Sekali, dua kali. Sehingga pada suatu tataran tertentu Tuanku berdua tidak akan canggung lagi. Tuanku akan bergerak dengan sendirinya apabila unsur-unsur itu diperlukan. Unsur itu akan luluh dengan unsur-unsur lain yang sudah Tuanku kuasai sebelumnya. Baik Toh Jaya maupun Anu Sapati telah mencoba untuk berlatih bersungguh-sungguh. Keringat mereka telah mengalir dari seluruh permukaan kulit, seakan-akan terperas dari dalam tubuh. Bagus, bagus, berkata pelatih itu, bagus sekali prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian di dekatinya Anu Sapati sambil berkata, Tuanku Anu Sapati agaknya tidak berminat pada latihan-latihan serupa ini. Anu Sapati mengerutkan keningnya, aku sudah mencoba bersungguh-sungguh. Lihat keringatku telah membasai seluruh tubuhku. Kalau begitu memang Tuanku terlampau lamban menerima petunjuk-petunjuk hamba. Bagaimana mungkin Tuanku dapat maju kalau kera, Tuanku berlatih seperti itu. Bagaimana harus aku lakukan? Anu Sapati bertanya, aku merasa cukup berbuat. Aku kira aku sudah berhasil menirukan tata gerak itu. Hi, pelatihnya membelalakan matanya, jangan terlampau sombong. Tuanku tidak mampu menilai tata gerak ini. Ternyata Tuanku merasa bahwa dengan demikian Tuanku sudah berhasil ia berhenti sejenak. Lalu, baiklah. Sekarang kita akan melihat, trap-trapan dari tata gerak ini. Silahkanlah Tuanku berdua mempergunakannya dalam suatu latihan pertarungan. Tetapi hati-hati dan ingat bahwa Tuanku berdua hanya sekedar latihan. Toh Jaya memandang pelatihnya sejenak. Lalu sambil tertawa ia mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah. Suatu ketika kita akan mengulangi latihan diarna terbuka ke kanda Anu Sapati. Anu Sapati tidak menyaut. Sejenak dilihatnya kedua pengawal Toh Jaya maju sambil tersenyum-senyum. Sedang Anu Sapati sendiri tidak pernah memerlukan satu atau dua orang pengawal. Ia memang tidak mengajukan permintaan itu kepada Ayahanda Sri Rajasa, karena baginya pengawal hanya akan menyulitkan usahanya untuk keluar dari istana. Atas perintah gurunya, maka mereka berdua pun kemudian mengadakan latihan perkelahian. Toh Jaya yang tidak puas dengan kemenangannya yang kecil diarna, berusaha untuk melepaskan ketidakpuasannya itu. Dengan segenap kemampuannya ia mulai menekan Anu Sapati. Seolah-olah ia mendapat kesempatan dari gurunya, untuk terbuat sewenang-wenang terhadap Anu Sapati. Anu Sapati yang mengerti hal itu, tidak banyak mencoba melawan dan mencegah maksud adiknya, asal tidak terlampau menyakitinya. Karena itu, maka setiap kali serangan Toh Jaya seolah-olah berhasil mengenai sasarannya, sehingga Anu Sapati terhujung-hujung surut. Belum lagi Anu Sapati tegak kembali dan memperoleh keseimbangannya, maka Toh Jaya sudah menyerangnya pula beruntun. Namun sebenarnya, Anu Sapati yang sudah melatih dirinya dengan kera yang jauh lebih berat dari serangan-serangan Toh Jaya itu, memiliki daya tahan yang jauh melampaui dari yang diperlukannya untuk menahan serangan-serangan adiknya, sehingga sebenarnya bagi Anu Sapati serangan-serangan itu tidak membahayakannya sama sekali. Tetapi, bagaimanapun juga, sentuhan-sentuhan yang sering mengenainya meskipun tidak menyakitinya, telah membuatnya agak panas juga. Apalagi apabila dilihatnya prajurit yang menunggui latihan itu tampak tersenyum-senyum memuakan. Kalau saja aku tidak sedang menjadi peranan di dalam cerita yang sedih ini, berkata Anu Sapati di dalam hatinya. Namun ternyata Anu Sapati yang masih muda itu tidak kuga dapat menahan hati sepenuhnya. Meskipun tampaknya setiap kali ia dapat dikenai oleh serangan-serangan Toh Jaya, namun setiap kali tanpa dapat diketahui oleh pelatihnya, Anu Sapati sempat juga menyakiti Toh Jaya. Selagi Toh Jaya berhasil memukul pundaknya, Anu Sapati yang membelakangi pelatihnya, sempat juga memukul pergelangan tangan Toh Jaya, meskipun ia sendiri kemudian berpura-pura terlempar dan jatuh berguling-guling. Toh Jaya merasakan sengatan yang tajam di pergelangan tangannya. Tetapi ia menyangka bahwa hal itu hanyalah suatu kebetulan saja, dengan tidak sengaja Anu Sapati mengibaskan tangannya dan mengenainya, karena Anu Sapati pun kemudian terlempar dan jatuh terguling. Toh Jaya ternyata tidak mau melepaskan lawannya. Dengan sigapnya ia meloncat dan menyerang dengan kakinya. Sekali lagi ia berhasil mengenai lambung Anu Sapati, selagi Anu Sapati masih belum sempat bangun. Dalam kesulitan Anu Sapati hanya sempat menahan kaki itu dengan tangannya. Tetapi putra mahkota itu harus menyeringai sambil berguling-guling menjauh. Kali ini Toh Jaya tidak mengejarnya, sehingga pelatihnya menjadi haran. Sebenarnya kesempatan terbuka baginya untuk sekali lagi menyerangnya sampai pada suatu saat Anu Sapati menyatakan kekalahan. Tetapi Toh Jaya tidak melakukannya. Ia menunggu Anu Sapati tertatih-tatih berdiri untuk mempersiapkan dirinya. Namun dalam pada itu, Toh Jaya telah menahan sakit di pergelangan kakinya. Ketika Anu Sapati mencoba menahan serangannya, ia merasa seolah-olah kakinya telah terkilir. Sakit dan panas serasa membakar macu kakinya. Meskipun demikian Toh Jaya merasa malu untuk mengungkapkannya. Ditahannya perasaan sakit itu. Namun dengan demikian, ia tidak dapat menyerang Anu Sapati selagi Anu Sapati masih belum berhasil bangkit. Ketika ia melihat wajah pelatihnya yang kecewa, maka dipaksakannya bibirnya untuk tertawa sambil bertanya, apakah kita masih akan melanjutkan latihan ini? Pelatihnya yang tidak mengetahui, apa yang terjadi atas Toh Jaya segera menyahut, tentu tuanku. Tuanku baru saja mulai. Latihan yang sebenarnya masih jauh lebih berat dari latihan-latihan ini. Kasihan Kakanda Anu Sapati, berkata Toh Jaya kemudian, ia tampak begitu lelah. Apakah Kakanda Anu Sapati masih sanggup untuk berlatih terus? Dengan nafas terengah-engah Anu Sapati menjawab, terserahlah kepada guru kita. Apakah kita masih harus berlatih terus, atau latihan ini dianggapnya sudah cukup? Belum cukup. Tentu belum cukup. Silahkanlah tuanku berdua mulai lagi. Aku sudah melihat kemajuan yang pesat dari latihan-latihan ini. Toh Jaya yang masih tertawa berkata, baiklah. Kalau Kakanda Anu Sapati masih bersedia. Demikianlah maka kedua anak-anak muda itu pun telah mulai lagi dengan latihan-latihan mereka. Seperti semula, maka Toh Jaya tampaknya selalu berhasil menguasai Anu Sapati. Beberapa kali Anu Sapati terlempar dan terjatuh berguling-guling. Namun tidak seperti pada saat latihan ini dimulai, agaknya Toh Jaya menjadi sangat berbaik hati. Tampaknya ia menjadi iba melihat Anu Sapati yang telah penuh dengan debuk. Tubuhnya yang berkeringat telah dilekati oleh kotoran dan tanah, selagi ia jatuh berguling-guling di tanah. Pelatihnya menjadi haran. Toh Jaya ingin mendapat kesempatan semacam ini. Tetapi kesempatan ini tidak dipergunakannya sebaik-baiknya. Sebenarnya ia dapat menyakiti Anu Sapati sekehendak hatinya. Tidak akan ada seorang pun yang menyalahkannya. Di dalam latihan yang berat, kadang-kadang seseorang mengalami cedera. Tetapi itu sudah lajim sekali terjadi. Tetapi kali ini Toh Jaya tampak keragu-ragu sekali. Setiap kali ia hanya berdiri saja memandangi kakandanya yang sedang memperbaiki keadaannya dan berusaha menemukan keseimbangannya. Namun sebenarnya lah pelatihnya itu tidak mengetahuinya, bahwa Toh Jaya telah diganggu oleh kesakitan-kesakitan yang meskipun tampaknya tidak menghambatnya, tetapi sebenarnya lah bahwa Toh Jaya menjadi bimbang. Di saat-saat Anu Sapati sudah tidak berdaya, tiba-tiba saja terasa seolah-olah ketukan batu pada matu kaki Toh Jaya. Kemudian lututnya seperti diketuk oleh sebongkah besi baja. Selagi ia menahan sakit yang seakan-akan menjalari seluruh tubuhnya, ia terkejut karena jari kakinya seperti tersentuh bara. Apakah sebenarnya yang telah terjadi pertanyaan itu telah mengganggunya, apakah kakanda Anu Sapati tanpa disadarinya telah menyakiti aku? Tetapi Toh Jaya menyimpan pertanyaan itu di dalam hatinya. Ia malu untuk mengakuinya, bahwa ia telah diganggu oleh perasaan-perasaan sakit yang tidak menentu itu. Bahkan perasaan sakit yang semakin lama semakin terasa di beberapa bagian dari tubuhnya. Sejenak kemudian Toh Jaya itu pun berdiri sambil bertolak pinggang. Di sela-sela suara tertawanya ia berkata, apakah kakanda Anu Sapati masih sanggup berlatih terus? Anu Sapati berdiri dengan nafas terengah-engah. Sambil memijit lambungnya ia memandangi pelatihnya. Keringatnya telah memenuhi seluruh tubuhnya, dilekati pula oleh debu yang kotor. Bagaimana kakanda Anu Sapati? Toh Jaya mengulangi pertanyaannya. Nafas Anu Sapati seakan-akan hampir terputus di hidungnya. Sambil mengusat keringat di kening dia menjawab, Aku sudah lelah sekali. Sebaiknya latihan ini dihentikan dahulu. Tidak mungkin, sahup pelatihnya sambil melangkah maju, latihan ini baru saja mulai. Kaki-kaki tuanku berdua baru saja melangkah setapak. Marilah, latihan ini akan kita teruskan. Yang menjawab adalah Toh Jaya, lihatlah, bagaimana keadaan kakanda Anu Sapati. Kita harus berbelas kasihan sedikit. Aku mungkin masih sanggup untuk mengadakan latihan sehari penuh. Tetapi nafas kakanda Anu Sapati sudah hampir terputus. Kalau terjadi sesuatu dengan kakanda Anu Sapati, nanti kita pula yang dipersalahkan oleh Ayahanda Sri Rajasa. Prajurit yang memberikan latihan itu mengerutkan keningnya. Sejenak kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya, Baiklah, baiklah kita akhiri latihan bersama ini. Tetapi ini bukan berarti bahwa seluruh latihan telah selesai. Kita masih akan berlatih terus. Hamba akan menunjukkan kelemahan-kelemahan yang tuanku berdua lakukan berganti-ganti. Toh Jaya memandang gurunya sejenak. Lalu, apakah yang harus kami lakukan? Marilah, tuanku berdua berada di satu pihak, dan hamba di lain pihak. Tuanku berdua pasti akan merasakan, bahwa tuanku berdua masih mempunyai beberapa kelemahan. Toh Jaya mengangguk-anggukan kepalanya, baiklah. Marilah kakanda Anu Sapati. Kita berlatih bersama. Kita berdiri di satu pihak, melawan guru kita. Anu Sapati mengangguk-anggukan kepalanya meskipun nafasnya seakan-akan hampir terputus. Kalau memang harus aku lakukan, apa boleh buat? Aku tidak dapat mengelak. Marilah tuanku berdua. Bersiaplah. Toh Jaya dan Anu Sapati pun kemudian berdiri berjajar menghadapi pelatihnya. Masing-masing kemudian segera bersiap. Dan sejenak kemudian pelatihnya berkata, apakah tuanku berdua sudah siap? Hamba akan segera mulai. Tuanku berdua harus berhati-hati. Hamba akan menyerang sejauh mungkin dapat mengenai tuanku berdua. Siapa yang lengah, akan tersentuh oleh serangan hamba, meskipun mungkin tidak berbahaya, tetapi kadang-kadang terasa sakit juga. Karena itu, tuanku berdua harus mencoba menghindar. Kalau tuanku berdua mendapat kesempatan, tuanku dapat menyerang hamba. Toh Jaya mengangguk-angguk. Katanya, marilah. Aku sudah siap. Pelatihnya melangkah-selangkah ke samping. Namun Anusapati sudah mencurigainya melihat sudut pandangan matanya. Tentu dirinya lah yang akan dijadikan sasaran oleh prajurit itu. Apakah aku akan membiarkan diriku menjadi merah biru dan bengkak-bengkak? Bertanya Anusapati kepada diri sendiri. Sejenak kemudian, maka pelatihnya itu pun sudah mulai ia meloncat dengan cepat sekali, mendekati Toh Jaya sambil mengulurkan tangannya. Gerakan yang sama sekali tidak diduga-duga oleh Toh Jaya sehingga ia tidak sempat menghindar. Meskipun ia berusaha memiringkan tubuhnya, namun lambungnya tersentuh juga oleh tangan prajurit itu tetapi sentuhan itu sama sekali tidak menyakitinya. Nah tuanku kena tuanku kurang berhati-hati. Toh Jaya tidak menyaut. Tetapi ia pun segera bersiap, dan bahkan dengan sigapnya pula ia melingkar sambil memutar tangannya, menyerang leher pelatihnya. Tetapi dengan mudahnya pelatihnya itu merendahkan dirinya, bahkan sambil memiringkan tubuhnya ia mengangkat kakinya, dan tumitnya masuk di bawah ketiak Toh Jaya. Tetapi sentuhan tumit itu pun tidak menyakitinya sama sekali, meskipun ia terdorong sedikit ke Amping. Anusapati sama sekali masih belum ikut di dalam latihan itu. Ia hanya bergeser saja setapak-setapak untuk menyesuaikan dirinya. Tetapi ia sadar, bahwa pada suatu saat serangan-serangan itu akan beralih kepadanya. Dan bukan sekedar sentuhan-sentuhan saja, tetapi pasti akan menyakitinya. Dugaan itu ternyata segera terbukti. Selagi Anusapati memperhatikan sentuhan kaki gurunya pada lengan Toh Jaya di serangan berikutnya, tiba-tiba prajurit itu melenting dan menyerangnya dengan serta-merta. Sebuah serangan kaki yang cepat dan keras. Anusapati yang terkejut itu pun tidak sempat mengatur tata geraknya dengan teliti. Tiba-tiba saja ia pun bergeser dengan tangkasnya dan dengan memiringkan tubuhnya ia merendah sedikit di atas lututnya. Dilipatnya sikunya di sisi kanan melekat pada tubuhnya sehingga lambungnya yang menjadi sasaran serangan gurunya terlindung karenanya. Ketika serangan itu mengenainya, Anusapati menyadari bahwa ia harus terpelanting jatuh. Itulah sebabnya, maka ia kemudian membiarkan dirinya terdorong oleh serangan meskipun ia berusaha agar benturan itu tidak menyakitinya. Anusapati yang seolah-olah hanyut oleh dorongan kaki gurunya, jatuh terpelanting di tanah. Beberapa kali ia berguling-guling. Ia tidak danat segera melenting berdiri, karen peran yang dilakukannya tidak memungkinkannya. Gila, ia berdesah di dalam hati ketika ia melihat gurunya menyerangnya terus. Agaknya gurunya tidak puas dengan serangannya yang pertama. Ia merasa bahwa benturan itu tidak menyakiti Anusapati, karena Anusapati segera menjatuhkan dirinya. Kali ini gurunya mengulangi serangan kakinya langsung mengarah ke pahanya. Ia sadar bahwa serangan ini tidak membahayakan dirinya, tetapi sakitnya pasti bukan main. Kalau tumit itu langsung mengenai pahanya, maka pahanya pasti akan menjadi merah biru tiga hari ia akan timpang. Karena itu, maka Anusapati pun segera mengerutkan dirinya, ia terpaksa menghindar. Ketika serangan itu tiba, Anusapati menarik kakinya, dan sekali melingkar pada kepalanya. Dengan demikian maka serangan pelatihnya itu tidak mengenai sasarannya. Ketika tumitnya menghentak tanah, karena kaki Anusapati sudah menghindar, terasa sengatan yang panas merambati kakinya. Sejenak prajurit itu justru tegak berdiri sambil menahan sakit. Tetapi lebih daripada itu ia menjadi heran, dari mana Anusapati mendapat kemampuan bergerak begitu cepat sehingga serangannya tidak mengenai sasarannya. Dalam pada itu Anusapati terhuyung-huyung mencoba untuk segera berdiri. Dengan nafas terengah-engah ia memandang gurunya yang masih dicengkam oleh keheranan. Apakah anak ini benar-benar mampu menghindar demikian cepatnya bertanya prajurit itu di dalam hatinya? Dengan demikian maka timbulah niatnya untuk membuktikannya. Sejenak ia memandangi Anusapati yang telah berhasil berdiri. Namun sebelum Anusapati benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan, maka gurunya telah meloncat dan menyerangnya dengan tangan yang mengarah ke pundaknya. Anusapati melihat serangan itu. Tetapi kini ia sudah sempat berpikir bahwa apabila ia sekali lagi menghindar, dan serangan gurunya tidak mengena, maka akibatnya akan lain. Karena itu, meskipun ia sadar bahwa pundaknya akan menjadi sakit, namun ia tidak bergeser sama sekali, meskipun ia sempat apabila dikehendakinya. Yang dilakukannya adalah menenggangkan urat-urat nadinya di seputar sasaran serangan pelatihnya, untuk menahan benturan yang bakal terjadi. Sejenak kemudian Anusapati memejamkan matanya ketika serangan itu mengenai pundaknya, terasa tubuhnya tergetar. Tetapi sebenarnya getaran itu tidak mampu menggojahkannya, kalau Anusapati tidak sengaja berbuat demikian. Dengan sebuah keluhan yang tertahan ia terdorong beberapa langkah surut, kemudian jatuh berguling di tanah. Tubuhnya melingkar seperti udang kepanasan. Dengan telapak tangan kirinya ia memegangi pundaknya yang telah dikenai oleh serangan pelatihnya. Keluhan itu ternyata telah menghentikan serangan berikutnya. Seandainya Anusapati masih tetap berdiam diri, maka punggungnya pasti akan dikenai pula sebelum ia bangkit. Tetapi kali ini Anusapati tidak segera bangkit. Terdengar ia merintih karena perasaan sakit yang membakar pundaknya. Bagaimana tuanku bertanya pelatihnya, apakah hamba telah menyakiti tuanku? Anusapati tidak segera menjawab. Ia masih terbaring di tanah sambil mengeluh. Marilah, bangkitlah tuanku, berkata pelatihnya sambil mencoba mengangkatnya. Perlahan-lahan Anusapati bangkit. Ia masih memegangi pundaknya yang sakit karena serangan gurunya itu. Tuanku tidak boleh mengeluh. Seperti juga tuanku Tohjaya, hamba mengenai pula di beberapa tempat. Tetapi tuanku Tohjaya tidak mengeluh dan tidak merengek seperti tuanku. Anusapati tidak menjawab. Ketika ia memandang wajah Tohjaya dilihatnya sebuah senyum yang sangat pahit baginya. Ternyata tuan bukan seorang laki-laki, desis gurunya. Betapa sakit hati Anusapati. Hampir saja ia menampar mulut prajurit itu. Tetapi dengan sekuat tenaga ia masih mencoba mengekang hatinya. Jadi, apakah dengan demikian berarti latihan ini harus berhenti prajurit itu bertanya. Anusapati menganggukan kepalanya. Ya, aku tidak dapat lagi berlatih, berkata Anusapati. Ia sendiri tidak yakin, apakah apabila latihan semacam itu diteruskan, ia akan dapat menahan hati untuk selanjutnya. Baiklah, berkata pelatihnya, untuk kali ini hamba dapat menerima. Tetapi lain kali, hambalah yang akan menentukan, apakah latihan akan berhenti atau akan berlangsung terus. Anusapati tidak menyaut. Tetapi keringatnya mengalir semakin banyak dan nafasnya seakan-akan hampir terputus di kerongkongan. Sekarang, silakan tuanku berdua beristirahat. Toh Jaya mengangguk-anggukan kepalanya sambil menjawab, Baiklah, aku pun tidak berkeberatan. Terus aku pun sanggup walaupun sehari penuh. Pelatihnya tertawa, katanya, tuanku memang cukup memiliki kemampuan dan ketahanan. Tetapi tuanku Anusapati semakin lama tidak menjadi semakin kuat, bahkan sebaliknya. Kini tuanku Anusapati sudah menjadi seperti perempuan yang cengeng. Anusapati mengatupkan giginya rapat-rapat. Namun ia tidak menyahut sama sekali. Sejenak kemudian maka kedua putra Sri Rajasa itu pun meninggalkan arena latihan. Mereka pergi ke bangsal masing-masing yang terpisah. Sedang pelatihnya masih berdiri di tempatnya. Sejenak ia melihat Toh Jaya yang diikuti oleh pengawalnya, sedang di arah yang lain, Anusapati berjalan seorang diri, tertatih-tatih. Prajurit itu berdiri termangu-mangu. Ketika Anusapati sudah hilang di balik regol, ia pun menarik nafas dalam-dalam. Diam-diam ia merasa aneh menghadapi putra mahkota itu. Seperci keheranan telah merayapi hatinya. Apalagi setelah ia melihat suatu tata gerak yang mencurigakan. Dengan tangkasnya, Anusapati berhasil menghindarkan dirinya dari serangan kakinya. Dengan sigapnya anak muda itu mengangkat kakinya, melingkar di atas kepalanya. Kemudian ketika tangannya mengenai pundak Anusapati, terasa seolah-olah perlawanan yang kuat memancar dari pundak itu. Perasaan sakit yang tajam telah menggigit tangannya dan menjalari pundaknya, meskipun kemudian ia melihat Anusapati jatuh terguling-guling dan tidak mampu untuk bangkit kembali tanpa pertolongannya. Kekuatan apakah yang sebenarnya ada pada anak muda itu? Namun pelatihnya tidak mau mengatakan kepada siapapun juga. Ia merasa malu, bahwa ia pun menjadi kesakitan pula di dalam latihannya melawan Anusapati muridnya. Karena itu, disimpannya saja pertanyaan-pertanyaan itu di dalam hatinya. Demikian juga dengan Toh Jaya. Seperti gurunya, ia menyimpan saja pertanyaan-pertanyaan tentang Anusapati itu di dalam hatinya. Bahkan kepada ibunya sekalipun ia tidak mengatakannya bahwa kakinya terasa seperti terkilir, lututnya dan pergelangan tangannya yang sakit dan jari-jari kakinya yang seperti tersentuh bara. Kepada ibunya dan kepada orang-orang yang dekat dengannya ia masih dapat berkata sambil tertawa, kasihan Kakanda Anusapati. Di dalam latihan-latihan yang berat, ia sama sekali tidak mampu menyesuaikan dirinya, sehingga ia hampir saja menjadi pingsan karenanya. Tetapi dalam pada itu Anusapati yang kotor sedang duduk di bawah pohon sawo sambil mengipasi dirinya dengan ujung kainnya oleh panas yang terasa seperti membakar tubuh. Angin yang lemah sama sekali tidak terasa sejuknya. Ketika embannya datang dan bertanya kepadanya, apakah ia ingin mandi, Anusapati menjawab, nanti saja. Aku masih basah oleh keringat. Sejenak kemudian ia tersenyum ketika ia melihat seorang jurutaman lewat sambil membungkuk di sampingnya. Paman melihat bertanya Anusapati. Hambat tuanku, juru taman itu pun kemudian berjongkok, permainan yang menarik. Tetapi tuanku terlampau maju sedikit di dalam tata gerak, sehingga barangkali dapat menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan. Aku tidak dapat menghindari Paman. Pelatih itu agaknya telah menjadi gila. Ia ingin merusakkan bagian-bagian badanku, sehingga aku terpaksa menghindar dengan care yang tidak seharusnya. Mudah-mudahan ia tidak banyak menaruh perhatian. Tuanku telah mengakhiri dengan baik dan memberinya kepuasan. Anusapati tersenyum. Katanya, mudah-mudahan ia tidak menghiraukan aku lagi. Tetapi di latihan berikutnya, tuanku akan bermain lebih berat lagi. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya, Gila benar orang itu aku akan dapat kehilangan kesabaran pada suatu saat. Jangan. Jagalah diri tuanku baik-baik untuk latihan mendatang. Agaknya tuanku dapat menghindari dengan alasan yang dapat diterimanya. Sebaiknya tuanku mengatakan bahwa tuanku lagi sakit. Ya. Aku akan menghindari latihan pada latihan berikutnya, dua hari mendatang. Mungkin ia masih dikuasai oleh perasaannya yang luap-luap. Di hari-hari berikutnya mungkin suasananya sudah lain. Juru taman itu pun kemudian minta diri dan meninggalkan Anusapati duduk seorang diri. Ketika dua orang prajurit yang sedang bertugas mengamat-amati seluruh bagian istana lewat, prajurit itu menganggukkan kepala mereka dalam-dalam. Tetapi mereka pun segera pergi meninggalkannya, meneruskan langkahnya, mengawal istana Singasari seisinya. Namun tiba-tiba Anusapati itu menyeringai sambil mengusap usap pundaknya. Dari kejauhan ia melihat prajurit yang memberinya latihan berjalan perlahan-lahan mendatanginya. Tuanku, berkata prajurit itu setelah ia berlutut di samping Anusapati. Apakah pundak tuanku masih terasa sakit? Ya, sakit sekali. Prajurit itu tersenyum. Katanya, tuanku harus berlatih menjadi seorang laki-laki. Anusapati mengerutkan keningnya. Tetapi ia mengumpat di dalam hatinya. Kenapa prajurit itu menyusulnya dan membuat hatinya semakin panas? Tetapi Anusapati tidak menjawab. Usahakanlah tuanku. Di dalam latihan mendatang, hamba akan melihat, apakah tuanku mendapat kemajuan. Tetapi Anusapati menggelengkan kepalanya, aku tidak akan dapat berlatih dua hari mendatang. Aku masih perlu menyembuhkan pundaku dan barangkali aku memang memerlukan beristirahat. Oh, jadi tuanku akan menghindari latihan itu? Bukan menghindari, tetapi aku tidak tahu, apakah tanganku ini sudah sembuh. Karena sakit di pundaku, rasa-rasanya tangan kananku menjadi lumpuh. Tuanku memang terlampau cengeng. Anusapati tidak menyahut, meskipun ia mengatupkan giginya rapat-rapat. Sudahlah tuanku. Sebaiknya tuanku mematuhi ketetapan yang sudah hamba buat. Latihan itu akan hamba teruskan. Aku akan berusaha. Prajurit itu pun kemudian mengangguk dalam-dalam. Ditinggalkannya Anusapati seorang diri. Sekali-kali Anusapati memandanginya sampai ia hilang di balik regol. Gila benar prajurit itu, Anusapati mengumpatinya, ia benar-benar berusaha menghancurkan aku. Kalau tidak tubuhku juga keberanianku menghadapi latihan-latihan serupa. Mungkin ia sedang mempersiapkan sebuah latihan terbuka seperti yang sudah terjadi. Ia ingin Toh Jaya menang mutlak di dalam latihan itu. Anusapati pun kemudian menghentakan kakinya sambil berdiri. Dikibaskannya pakaiannya yang kotor. Kemudian karena keringatnya sudah kering, ia pun minta kepada embannya agar disediakan pakaiannya yang bersih. Tetapi satu hal yang Anusapati tidak mengerti, bahwa gurunya, prajurit itu, memang menaruh kecurigaan kepadanya. Diam-diam ia mencoba untuk mengamati apakah yang sering dilakukan oleh putra mahkota itu. Karena menurut pengamatannya, ada sesuatu yang agak aneh padanya tata gerak yang sulit dan sama sekali belum pernah diberikannya, telah tanpa sadar, dilakukan oleh Anusapati. Dalam hal ini agaknya Toh Jaya kurang memperhatikan. Tetapi prajurit yang sudah lebih matang itu, dapat melihat kelebihan itu dan menumbuhkan persoalan di dalam dirinya. Demikianlah, maka ketika malam mulai turun dan membayangi istana Singasari, seperti biasanya, Anusapati pun mempersiapkan dirinya untuk pergi keluar istana. Malam itu ia sudah berjanji dengan Sumekar, untuk bertemu di tempat yang sudah mereka tentukan, di bawah tebing sungai yang curam yang jarang sekali dikunjungi orang. Kepada embannya, Anusapati tidak perlu terlampau berahasia lagi, meskipun ia tidak juga terbuka sama sekali. Tetap seperti juga Mahisa Agni ketika masih berada di istana, emban itu agak dipercayainya. Tetapi kali ini Anusapati sama sekali tidak menyangka, bahwa gurunya yang mencurigainya selalu mengawasinya. Semua gerak-gerik Anusapati tidak terlepas dari pengamatannya. Semua orang yang berhubungan dengan Anusapati telah dicurigainya. Dan apalagi ketika prajurit itu melihat, Anusapati keluar dari bangsalnya dalam pakaian yang sangat sederhana. Hi apakah yang akan dilakukannya prajurit itu bertanya di dalam hati. Kali ini Anusapati telah benar-benar lengah. Baru saja ia menumbuhkan kecurigaan pada gurunya, sehingga sehari-harian gurunya telah membuang waktu untuk mengawasinya. Kini ia sudah bersiap untuk keluar istana dengan demikian, maka prajurit itu pun langsung dapat mengawasinya kemana ia pergi. Dari kejauhan, prajurit itu dengan diam-diam mengikuti Anusapati. Hatinya menjadi semakin berdebar-debar ketika ia melihat Anusapati pergi ke sudut istana yang agak kegelapan. Dari jarak yang agak jauh ia pun kemudian melihat Anusapati dengan lincahnya meloncati dinding keluar halaman. Hi, ternyata dugaanku benar. Anak itu pasti mendapat tuntunan dari orang lain, berkata prajurit itu di dalam hatinya, aku harus mendapatkannya. Aku harus menangkap kedua-duanya. Gurunya dan Anusapati sendiri. Ini pasti merupakan suatu jasa yang akan diperhitungkan oleh Seri Rajasa. Siapa tahu bahwa hal ini merupakan persiapan dari perlawakan yang lebih besar yang akan dilakukan oleh. Putera Mahkota yang tidak puas kepada perlakuan Seri Rajasa, karena sebenarnya lah Putera Mahkota itu bukan Putera Seri Rajasa sendiri. Demikianlah, maka niat prajurit itu menjadi bulat untuk mengikuti terus kemana Anusapati pergi. Dengan hati-hati ia pun kemudian meloncati dinding batu istana. Agaknya ia masih belum kehilangan jejak. Ia masih melihat Anusapati melangkah di dalam kegelapan malam. Prajurit itu pun berusaha untuk tetap mengikuti tanpa diketahui oleh Anusapati. Ia ingin menangkap Anusapati bersama orang-orang yang dihubunginya. Dengan demikian ia berharap bahwa ia akan dapat membongkar suatu himpunan rahasia. Apapun tujuannya, tetapi sudah tentu bahwa mereka melakukan sesuatu yang tidak berterus terang seperti juga Anusapati, yang sebenarnya tidak sekedar Anusapati yang dilihatnya sehari-hari. Inilah sebabnya, maka Tuan Kutohjaya tidak dapat mengalahkannya dengan mutlak diarna latihan. Ini pula lah agaknya yang menyebabkan Tuan Kutohjaya menghentikan latihan. Agaknya ia menderita kesakitan juga, bahkan agak lebih parah lagi daripada ku ketika latihan itu berlangsung. Tetapi prajurit itu yakin akan dirinya. Ia adalah kepercayaan Sri Rajasa untuk melatih putra-puteranya karena itu ia akan dapat mengatasi setiap persoalan yang akan timbul. Bagaimanapun juga Anusapati adalah anak ingusan yang pasti tidak akan banyak menimbulkan kesulitan. Tetapi bagaimana dengan orang lain yang dihubunginya itu pertanyaan itu tumbuh di dalam hatinya? Aku harus melihat pertanyaan itu dijawabnya sendiri, siapakah orang-orang itu? Kalau aku agaknya tidak mampu mengatasi mereka itu, maka aku akan memanggil beberapa orang untuk membantuku. Demikianlah, maka prajurit itu berhasil mengikuti Anusapati tanpa diketahuinya. Mereka berjalan di dalam gelapnya malam, menelusuri padang ilalang dan pohon-pohon perlu. Agaknya Anusapati akan pergi ke tepian sungai yang curam itu, berkata prajurit itu di dalam hatinya. Ternyata dugaannya itu benar. Anusapati telah pergi mengikuti jalan sempit di antara batang-batang ilalang menuju ke bawah tebing yang curam. Ternyata anak itu masih terlampau bodoh, desis prajurit itu, ia sama sekali tidak mempunyai firasat, bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Dengan tanpa kecurigaan apapun ia telah berjalan menuju ke sarang suatu lingkungan yang pantas mendapat pengawasannya. Demikianlah keduanya berjalan beriringan. Langkah mereka semakin lama menjadi semakin cepat, sedang malam pun semakin lama menjadi semakin dalam. Padang ilalang itu pun rasa-rasanya bagaikan ruangan yang tidak berbatas. Lamat-lamat terdengar suara binatang malam bersahut-sahutan. Burung hantu yang terbang rendah berputar beberapa kali untuk kemudian menghilang ke arah barat. Ketika Anusapati menengadahkan wajahnya, dilihatnya bintang yang bertaburan di langit yang bersih. Selembar-selembar awan yang putih lewat didorong oleh angin yang lembut. Anusapati masih saja berjalan dengan langkah yang tetap. Sekali-kali ia menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia sama sekali tidak berpaling. Tatapan matanya seakan-akan tertancap pada garis cakrawala di kejauhan. Hanya sekali-kali ia mengangkat wajahnya, memandang langit yang biru ke hitam-hitaman. Prajurit yang mengikutinya masih tetap mengikutinya sebentar lagi mereka akan sampai ketanggul di atas tebing. Terbayang di wajah prajurit itu, beberapa orang yang berkumpul di bawah tebing itu untuk membicarakan rencana mereka, bagaimanakah caranya untuk dapat dengan mudah menguasai takhta dan menempatkan Anusapati sebagai seorang raja. Apakah yang dapat dilakukan oleh Anusapati? Prajurit itu bergumam di dalam hatinya. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya prajurit itu tersenyum. Ia merasa beruntung sekali dapat mengikuti Anusapati yang sama sekali tidak mengetahuinya, bahwa seseorang telah mengikutinya dari jarak yang begitu dekat. Dengan demikian prajurit itu menjadi semakin yakin, bahwa sebenarnya ilmu yang dimiliki oleh Anusapati, juga selain yang didapat daripadanya, masih belum seberapa jauh. Karena itu, maka prajurit itu pun menjadi semakin bernafsu untuk melihat, siapakah yang akan dihubungi oleh putra mahkota itu. Prajurit itu mengerutkan keningnya. Sebentar lagi mereka akan sampai ketanggul. Ia harus bersembunyi sampai pertemuan itu dapat berlangsung. Tidak akan ada kesulitan apapun untuk menangkap mereka, meskipun seandainya mereka berjumlah tiga atau empat orang. Aku kira mereka akan dapat aku kenali. Orang-orang istana yang agak terlampau dekat dengan Anusapati dapat dihitung, ia mengangguk-anggukkan kepalanya sejenak, namun kemudian, tetapi mungkin juga ada orang-orang dari luar istana yang bergabung dengan mereka. Tetapi tiba-tiba prajurit itu tertegun. Sebuah pertanyaan melonjak di hatinya, bagaimana kalau sepuluh atau lima orang? Persetan, ia mengeram, aku harus melihat pertemuan itu. Dengan demikian, prajurit itu menjadi semakin bernafsu. Dan ia masih saja merasa bahwa ia dapat mengikuti Anusapati dengan aman. Tetapi prajurit itu menjadi bingung sejenak, sehingga langkahnya terhenti. Ia yakin bahwa ia masih tetap mengikuti Anusapati pada jarak yang tidak terlampau jauh. Namun, tiba-tiba saja, tanpa disadarinya. Anusapati itu seolah-olah telah hilang begitu saja. Kemana kehanak itu ia berdesis. Sedang tanggul tebing sungai, masih berjarak beberapa langkah lagi. Tidak mungkin Anusapati telah berhasil menghilang, turun ke tebing. Sejenak prajurit itu berdiri mematung. Dilihatnya batang-batang ilalang dan pohon-pohon perdu di sekitarnya. Ia pasti bersembunyi, desisnya. Tetapi prajurit itu tidak melihat, kapan Anusapati menyelinap. Aku yakin, bahwa aku selalu mengawasinya, ia berdesis. Dengan demikian dada prajurit itu menjadi berdebar-debar. Dicobanya untuk memasang inderanya baik-baik. Kalau-kalau ia melihat sesuatu yang bergerak, atau mendengar sesuatu berdesir di sekitarnya. Tetapi padang ilalang yang seakan-akan tidak berbatas itu tetap pening. Yang terdengar di kejauhan adalah suara binatang-binatang malam. Suara cengkerik dan bilalang. Lamat-lamat terdengar suara burung kedasih yang memelas, seperti seseorang menangisi kekasih yang pergi dan tidak akan kembali. Prajurit itu menjadi termangu-mangu. Tiba-tiba saja ia merasa bahwa ia telah melemparkan dirinya ke dalam suatu lingkungan yang berbahaya, sehingga tanpa sesadarnya ia telah merabah hulu padangnya. Tetapi padang itu masih tetap pening. Tidak ada suara dan gerak yang dapat memberinya petunjuk, di mana Anusapati sedang bersembunyi. Apakah aku tidak sedang mengikuti tuanku putra mahkotanya? Bertanya kepada diri sendiri, apakah agaknya aku telah diseret oleh hantu jadi-jadian yang membentuk dirinya seperti putra mahkota? Hati prajurit itu semakin lama menjadi semakin tegang. Diedarkannya pandangan matanya kesekelilingnya. Tetapi ia tidak melihat sesuatu kecuali batang-batang ilalang yang berayun-ayun lemah sekali karena sentuhan angin malam yang lembut. Gila, prajurit itu menggeram. Namun dengan demikian ia menjadi semakin tegang, sehingga ia tidak lagi dapat menahan dirinya. Tiba-tiba saja ia telah mencabut pedangnya. Dengan hati-hati ia melangkah maju. Ia masih menyangka. Anusapati telah menjatuhkan dirinya dan bersembunyi di bawah batang-batang ilalang setelah ia menyadari bahwa seseorang telah mengikutinya. Dengan pedangnya, prajurit itu menguakan daun-daun ilalang yang tumbuh lebat setinggi paha. Bahkan sekali-sekali ia telah menusuk-nusuk onggokan batu padas dan daun-daun yang telah kering. Gila, permainan gila, ia berkata kepada diri sendiri. Tetapi, katanya di dalam hati pula, tidak ada tanda-tanda bahwa Anusapati mengetahui seseorang telah mengikutinya. Dengan demikian prajurit itu menjadi semakin bingung. Bahkan kemudian ia tidak lagi sekedar menguak batang-batang ilalang, tetapi pedangnya telah diayun-ayunkannya seolah-olah ia sedang menebas batang-batang yang tumbuh liar itu. Bukan salahku, ia menggeram pula, seandainya seseorang terpenggal kepalanya. Tetapi padang itu masih tetap sepi. Karena ketegangan yang tidak lagi dapat ditahankannya maka tiba-tiba ia berloncatan sambil memutar pedangnya. Dengan suara parau tertahan-tahan ia berkata, ayo keluar. Jangan bersembunyi. Prajurit itu mengamuk tanpa lawan. Daun-daun ilalang berhamburan tersentuh tajam pedangnya, sedang pohon-pohon perdu telah berserakan. Ranting-rantingnya berparahan dan batangnya tertebas setinggi lambung. Tetapi prajurit itu tidak menemukan seseorang. Dengan demikian hatinya menjadi semakin tegang, sehingga rasa-rasanya dadanya akan meledak karenanya. Oleh kepepatan yang mencengkam prajurit itu bahkan berteriak, ayo keluar. Jangan bersembunyi. Keluar, kalau tidak, seluruh padang ini akan aku tebas. Suaranya terlontar di dalam kesepian padang yang luas sehingga sejenak kemudian lenyap didorong oleh angin malam yang berhembus perlahan-lahan. Ayo, siapa yang bersembunyi? Siapa saja? Masih tidak ada jawaban. Ketegangan di hati prajurit itu pun kemudian menjadi semakin memuncak. Tetapi ia tidak menemukan seorang pun. Bahkan sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa ada orang lain yang kini berada di tengah padang yang luas itu. Tetapi prajurit itu tidak dapat mengingkari penglihatannya. Ia yakin bahwa dari istana ia mengikuti Putra Mahkota ia kenal benar akan Putra Mahkota ini, meskipun ia berpakaian sangat sederhana sekalipun. Ia yakin bahwa orang itu bukan orang lain. Apalagi ia melihat sendiri. Bahwa orang itu telah keluar dengan diam-diam dari bangsal Putra Mahkota itu. Rasa-rasanya jantung prajurit itu akan pecah. Putra Mahkota yang diikutinya itu kini seolah-olah telah hilang begitu saja. Soyerk anak muda yang selama ani disangkanya bodoh dan dungu, bahkan yang disangkanya, sama sekali tidak mengetahuinya selagi ia diikuti pada jarak yang sangat dekat itu, kini tiba-tiba telah membuatnya sangat gelisah. Kini, prajurit itu berdiri dengan tangan yang gemetar. Pedangnya masih tetap digenggamnya, sedang matanya mencoba untuk menangkap setiap gerak yang dapat menumbuhkan kecurigaan. Dalam ketegangan itu tiba-tiba saja ia mendengar suara tertawa. Suara tertawa yang berkepanjangan, beberapa langkah di belakangnya. Secepat kilat prajurit itu meloncat berbalik. Dengan jantung yang berdentangan ia melihat sesosok tubuh yang berdiri di dalam keremangan malam. Siapakah yang kau cari ia mendengar bayangan itu bertanya. Tidak salah lagi. Yang berdiri di hadapan itulah putra mahkota yang berpakaian sangat sederhana. Karena itu maka ia mengumpat di dalam hatinya. Agaknya putra mahkota itu telah bersembunyi di balik seongguk batu padas. Tetapi bagaimana ia dapat sampai ke tempat itu begitu cepatnya tanpa menggoncangkan batang ilalang dan pohon-pohon perdu di sekitarnya ia bertanya di dalam hatinya. Apakah kau mencari aku putra mahkota itu bertanya lagi. Ya, jawab prajurit itu kemudian, hamba memang mencari tuanku. Kenapa kau cari aku? Kenapa tuanku pergi keluar istana pada waktu yang tidak sewajarnya? Tidak sewajarnya? Jadi kapan menurut kau waktu yang wajar bagi putra mahkota? Di siang hari. Tidak sepantasnya putra mahkota pergi di malam begini, apalagi dalam keadaan seperti tuanku sendiri, tanpa pengawalan sama sekali. Sudahlah. Jangan hiraukan aku. Biarlah aku pergi sesuka hatiku. Itu sama sekali bukan kewajibanmu. Kenapa bukan? Tuanku adalah murid hamba. Karena itu hamba harus tahu segala sesuatu tentang tuanku. Memang, aku adalah muridmu. Tetapi tidak semua tindak pribadiku harus kau ketahui. Juga saat-saat seperti ini. Apakah yang akan tuanku lakukan di saat-saat seperti ini? Aku akan pergi ke sungai. Aku senang sekali mendengar gemerci air yang mengalir di antara batu-batu yang besar itu, selain udara yang sejuk, tidak sepanas udara di alam istana. Tetapi kenapa tuanku mengenakan pakaian itu, dan seorang diri pula? Dengan siapa aku harus pergi? Dengan Ibunda Permaisuri? Atau dengan Ayahanda Sri Rajasa? Atau dengan kau? Setidak-tidaknya tuanku harus membawa pengawal demi kesalamatan tuanku. Apakah tuanku tidak menyadari bahwa tuanku adalah putra mahkota yang kelak akan menggantikan kedudukan Ayahanda Sri Rajasa? Oh, hampir aku lupa bahwa aku adalah putra mahkota, sahut putra mahkota itu, tetapi apakah artinya seorang putra mahkota seperti aku ini? Kau tidak usah meributkannya seandainya aku ditelan harimau sekalipun. Di istana masih ada Adinda Tohjaya yang dapat menggantikan aku menjadi putra mahkota. Bukankah menurut kau, ia mempunyai kemampuan jauh lebih baik daripadaku? Dengan demikian, kau akan menjadi lebih senang, dan kedudukanmu akan menjadi lebih baik, apabila Adinda Tohjaya lah yang menjadi putra mahkota. Tuanku, potong prajurit itu, tuanku ternyata menyimpan kedengkian di dalam hati. Adalah salah tuanku sendiri kalau tuanku Tohjaya memiliki beberapa kelebihan dari tuanku. Itu sama sekali di luar kehendak hamba. Itu karena tuanku sendiri yang tidak memiliki kemampuan seperti Adinda Tuanku itu. Ya, mungkin begitu. Karena itu, pulanglah. Aku akan pergi ke sungai mendengarkan gemerici air di antara bebatuan. Aku seakan mendengar sebuah kidung yang merduberalun di sela-sela tebing yang tinggi, diiringi oleh desir angin dan gemerisik di daunan. Oh, kau tidak pernah mendengarkannya. Suatu paduan lagu yang tidak ada bandingnya. Atau kau akan ikut bersamaku mendengarkan tembang jauh di seberang sungai, di padukuhan kecil sebelah aku pernah berjalan-jalan sampai ke dekat banjar di sudut padukuhan itu. Aku mendengar suara tembang yang indah sampai larut malam. Oh, jadi tuanku memang sering sekali pergi keluar istana? Tidak terlalu sering. Kalau udara terasa panas sekali di istana, aku pergi keluar. Kenapa dalam pakaian yang begitu sederhana dan seorang diri? Tidak pantas aku memakai pakaian kebesaran dan aku memang tidak mempunyai pengawal khusus. Prajurit itu menggeleng-gelengkan kepalanya katanya, Tidak tuanku. Tuanku harus pulang ke istana. Tentu, aku harus pulang ke istana. Kalau tidak, apakah aku akan tetap tinggal di sungai atau di banjar padukuhan sebelah? Maksudku, tuanku harus pulang sekarang. Ah, keringatku masih belum kering. Aku ingin pergi ke sungai itu. Tidak. Tuanku harus pulang. Ini bukan kata-kata seorang prajurit, tetapi ini perintah seorang guru. Bukankah aku seorang murid yang jelek? Relakanlah. Kau tidak akan dipecat kalau kau kehilangan aku. Apalagi hal ini sama sekali bukan salahmu. Tuanku harus pulang. Tuanku sudah berbuat suatu kesalahan. Karena itu tuanku harus mempertanggungjawabkannya kepada ajahanda seri rajasa. Hi, hal-hal semacam ini harus disampaikan kepada ayahanda. Kau jangan mempersoalkan masalah kecil-kecil yang tidak berarti ini. Orang itu termenung sejenak. Dengan wajah yang masih saja tegang ia memandang anusapati di dalam keremangan malam. Sementara angin malam yang dingin menyentuh tubuh-tubuh mereka yang berdiri di padang ilalang tetapi dinginnya udara itu sama sekali tidak terasa, karena dada yang berdebaran. Bahkan tubuh prajurit itu telah dibasahi oleh keringat yang mengembun di seluruh tubuhnya. Jika kau berbuat demikian, berkata anusapati selanjutnya, itu berarti bahwa kau telah meremahkan ayahanda seri rajasa. Kau sangka ayahanda seri rajasa itu seperti seorang penganggur yang tidak mempunyai kerja apapun? Prajurit itu masih belum menjawab. Tetapi dadanya kian bertambah tegang. Nah, karena itu, pulanglah sendiri. Jangan kau ributkan masalah ini. Anggaplah bahwa aku sekedar ingin memenuhi hasrat pemuasan rohaniah. Aku ingin mendengar suara yang tidak pernah aku dengar di istana. Gamelan yang betapapun merdunya, tidak akan dapat mengulang kembali gemerici air di sela-sela bebatuan itu. Prajurit itu masih merenung sejenak. Namun kemudian ia menggelengkan kepala sambil berkata, Tidak tuanku. Betapa tuanku pandai menyusun kalimat-kalimat yang tuanku pergunakan sebagai alasan, tetapi sebaiknya tuanku pulang saja ke istana. Katakanlah semuanya itu kepada tuanku seri rajasa. Ayahanda tuankulah yang akan menilainya kelak. Jadi kau masih menganggap payah sebagai seorang penganggur? Terserahlah menurut penilaian tuanku. Tetapi hamba merasa bahwa hal itulah yang paling tepat harus aku lakukan. Kini anusapatilah yang berdiam diri sejenak. Namun kemudian diangguk-anggukannya kepalanya. Katanya, kau memang seorang hamba yang baik. Hamba yang setia kepada tuannya. Apalagi apabila kau mendapat sekedar upah tambahan dari kesetiaanmu. Tuanku, wajah prajurit itu menjadi merah, tuanku telah menghina hamba. Alangkah sakitnya mendapat penghinaan, desisan usapati, tetapi aku sudah menjadi kebal. Sebaiknya kau pun tidak usah bersakit hati. Tuanku, aku adalah seorang guru di hadapan muridnya. Penghinaan yang demikian sama sekali tidak wajar dan sangat menyakitkan hati. Aku, sebagai seorang putra mahkota pun sering mengalaminya aku pun menjadi sakit hati. Tetapi aku tidak pernah berbuat apa-apa. Sekarang, anggaplah bahwa kita masing-masing adalah seorang putra mahkota dan seorang prajurit. Aku dapat berbuat apa saja atasmu, sebagai seorang putra mahkota. Sebagaimana di dalam hubungan antara guru dan murid, aku harus tunduk kepadamu. Tuanku, orang itu menggeram, hubungan antara guru dan murid tidak akan dapat ditanggalkan. Kali ini aku tidak mempergunakannya. Aku ingin menanggalkan sejenak. Aku adalah putra mahkota. Dengar hei prajurit. Pergilah dari tempat ini. Betapa kemarahan telah mencengkam dada prajurit itu. Kalau saja yang berdiri di hadapannya itu bukan putra mahkota, maka ia sudah tidak akan lagi mengekang diri. Tetapi karena ia berhadapan dengan Anusapati, putra mahkota di Singasari, ia masih mencoba menahan hati dan membawa putra mahkota itu menghadap Sri Rajasa. Tuanku, berkata prajurit itu, tuanku jangan memperberat kesalahan tuanku. Hamba dapat bertindak atas nama Sri Rajasa karena hamba telah mendapat kepercayaan untuk memimbing tuanku dari tuanku Sri Rajasa. Sudah aku katakan. Sekarang, aku adalah putra mahkota. Kau adalah seorang prajurit. Seorang prajurit sama sekali tidak berarti apapun bagi putra mahkota. Karena itu pergilah. Tuanku, sudah tentu hamba tidak akan dapat menerimi penghinaan ini. Jangan sakit hati. Aku juga tidak pernah sakit hati kalau kau menghinaku. Kau pernah mengatakan bahwa aku bukan laki-laki. Bahwa aku tidak mampu untuk mempelajari ilmu yang kau berikan, padahal aku merasa bahwa aku sudah berbuat sebaik-baiknya. Dan apalagi yang pernah kau lontarkan kepada aku. Kepada putra mahkota dari kerajaan Agung Singasari. Dada prajurit itu serasa benar-benar akan tertak. Karena itu maka katanya kemudian, tuanku, hamba benar-benar tidak lagi dapat menahan diri. Karena itu, hamba akan memaksa tuanku kembali ke istana. Jangan, kau jangan mencoba memaksa aku. Apa boleh buat? Prajurit itu pun kemudian menyarungkan pedangnya dan melangkah maju mendekati Anusapati. Tuanku, hamba mohon maaf bahwa barangkali hamba akan memergunakan kekerasan untuk memaksa tuanku. Kecuali kalau tuanku mengambil keputusan lain bersedia bersama hamba kembali ke istana. Kau benar-benar seorang prajurit yang tidak tahu diri kau telah menolak perintah putra mahkota. Hi, prajurit. Apakah kau tidak tahu? Hukuman apakah yang akan kau terima? Kau bukan sepadaku. Kau adalah seorang hamba, sedang akulah putra mahkota. Penghinaan itu telah benar-benar meremas jantung prajurit itu, sehingga ia menjawab, Tuanku dapat berkata apapun juga, tetapi tuanku akan menyesal. Hamba akan menangkap tuanku dan membawa ke hadapan Ayahanda Sri Rajasa. Tuanku akan menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahan tuanku. Lari dari istana dan menghina gurunya yang sudah mendapat kepercayaan dari Ayahanda Sri Rajasa. Nah, sekarang apakah yang akan tuanku lakukan? Jadi kau berkeras hati untuk memaksaku pulang? Hamba tuanku. Kalau begitu, kita akan berkelahi. Kau tetap pada pendirianmu dan aku akan tetap pada pendirianku. Jadi tuanku berani melawan hamba? Melawan gurunya? Kenapa tidak? Ini adalah kesalahan yang ketiga. Anusapati tertawa. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya dipandanginya wajah gurunya yang tegang. Sejenak kemudian ia berkata, Kenapa kau menghitung kesalahanku dan tidak menghitung kesalahanmu sendiri? Hamba tidak bersalah. Di dalam setiap latihan kau telah menghina aku, putra mahkota. Ini kesalahanmu yang pertama. Kau tidak berlaku adil terhadap murid-muridmu. Emban cindi emban siladan. Kedua. Dan ketiga, kau selalu mengawasi aku, ternyata kau mengetahui bahwa aku pergi keluar istana malam ini. Keempat, kau mengikuti aku. Dan kelima kau memaksaku pulang. Keenam, kau tidak menghiraukan perintahku, perintah putra mahkota yang telah akan menjadi maharaja di Singasari. Ketujuh. Cukup, gurunya memotong dengan suara lantang. Sekali lagi Anusapati tertawa. Katanya, Nah, bukankah aku juga dapat mengumpulkan angka-angka kesalahanmu? Tetapi tuanku hanya sekedar mencari-cari. Sudahlah. Selagi semuanya belum terlanjur. Besok aku akan menghadap payahanda Sri Rajasa. Kalau tindakanku ini dianggap bersalah, dan aku harus menjalani hukuman, biarlah aku jalani. Tetapi sekarang aku benar-benar ingin pergi ke sungai sekedar menenteramkan hati. Suara air itu dapat menumbuhkan kedamaian seperti suara kidung para dewa dari langit. Tuanku. Hamba adalah seorang prajurit. Hamba tidak peduli dengan suara air. Bagiku, bunyi yang paling merdu adalah dentang senjata beradu di peperangan. Karena itu, tuanku harus kembali sekarang. Hi, tidak selalu prajurit mendambakan suara pedang. Prajurit yang lembut hati pun tidak kurang jumlahnya. Prajurit yang mengerti, betapa merdun falagu dan betapa indahnya warna. Tetapi hamba bukan termasuk prajurit yang demikian hamba minta tuanku kembali. Jangan membantah lagi. Aku perintahkan kau kembali jangan membantah putra mahkota. Tubuh prajurit itu menjadi gemetar. Selangkah ia maju. Ditatapnya wajah Anusapati dengan sorot metu yang membara. Tetapi Anusapati tidak beranjak dari tempatnya. Bahkan ia masih sempat tertawa. Katanya, apakah kau benar-benar akan memaksa aku? Seperti tuanku lihat. Hamba akan memaksa. Kalau tuanku melawan mungkin hamba akan mempergunakan kekerasan yang dapat menyakiti tubuh tuanku. Baiklah. Aku harus melayani. Aku akan mencoba melihat, apakah sebenarnya kau sudah pantas untuk menjadi seorang guru di dalam melahkan huragan. Dada prajurit itu serasa akan meledak. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Selangkah demi selangkah ia mendekat. Ia sudah siap untuk menyerang Anusapati dan melumpuhkannya. Kemudian menyeretnya ke istana dan menyerahkannya kepada tuanku Sri Rajasa. Meskipun ia tidak berhasil menemukan kumpulan orang-orang yang akan menentang Sri Rajasa, tetapi Sri Rajasa sendiri akan dapat memaksa anak itu untuk berbicara. Dengan demikian, maka ia pun pasti akan dianggap telah berjasa kepada Singasari dan tuanku Sri Rajasa. Angan-angan itulah yang kemudian telah memaksanya untuk bertindak atas Putra Mahkota dengan serta-merta ia meloncat dan mengayunkan telapak tangannya ke tengkuk Anusapati. Ia mengharap anak itu menjadi pingsan, agar ia dapat dengan mudah membawanya. Meskipun agaknya berat juga mendukung Anusapati. Tetapi itu akan lebih baik daripada anak itu masih tetap sadar, dan berusaha melawannya. Tetapi ternyata Anusapati berhasil mengelakannya. Sambil memutar tubuhnya ia merendah, sehingga tangan prajurit itu meluncur di samping telinganya. Belum lagi prajurit itu menyadari keadaannya, tiba-tiba ia merasa tangannya terseret oleh kekuatan yang tidak disangka-sangkanya. Tanpa dapat melawan lagi, apalagi ia memang tidak bersedia dan tidak menyangka hal itu akan terjadi, ia pun terlempar beberapa langkah dan jatuh terjerembap. Dengan lincahnya ia berguling sekali, kemudian melenting berdiri. Namun demikian, apa yang terjadi telah membuat wajahnya merah padam. Oleh muridnya ia sudah dapat dijatuhkannya. Bahkan seakan-akan tanpa dapat berbuat apapun, terjerembap mencium tanah. Dengan kaki gemetar oleh kemarahan yang tidak terkatakan, prajurit itu melangkah maju. Dengan tangannya ia mengusap wajahnya yang kotor. Debu yang putih telah melekat pada keringatnya yang membasahi seluruh kulit tubuhnya. Hamba sudah menyangka, geramnya, bahwa tuanku telah belajar ilmu kanuragan kepada orang lain. Hamba tidak percaya bahwa hal itu dapat terjadi tanpa dasar. Itulah agaknya maka tuanku telah menjombongkan diri berani melawan hamba. Tetapi tuanku keliru. Hamba sama sekali tidak bersiaga menghadapi keadaan itu sehingga hamba menjadi lengah. Tetapi tuanku tidak akan dapat berbuat demikian sekali lagi. Namun baru saja mulutnya terkatup, ia terkejut bukan buatan. Ternyata Anusapati cukup cepat pula bergerak. Seperti bayangan tanpa bobot Anusapati melayang dengan cepatnya ke arahnya. Sebuah serangan yang tiba-tiba itu telah membual prajurit itu terkejut. Tidak ada kesempatan lagi baginya untuk menggelap. Karena itu, maka ia pun segera bersiaga menangkisnya. Maka kemudian terjadi suatu benturan yang keras. Namua benturan itu ternyata sama sekali tidak diduga pula oleh prajurit yang menggurui Anusapati di istana. Prajurit itu terpelanting tiga langkah, dan sekali lagi ia jatuh. Kali ini ia jatuh tertelentang di atas seongguk batang ilalang. Meskipun prajurit itu dengan cepatnya telah berhasil berdiri, namun dadanya telah dibakar oleh kemarahan yang hampir tidak tertanggungkan. Rasa-rasanya dadanya akan meledak karenanya. Apalagi ketika ia melihat Anusapati berdiri di hadapannya, seolah-olah sengaja memberinya kesempatan mengatur diri. Tuanku sudah mulai, geram prajurit itu, jangan menyesal selanjutnya hambat tidak akan mengekang diri lagi. Anusapati masih berdiri di tempatnya. Dipandanginya prajurit yang sedang dibakar oleh kemarahan itu. Namun demikian ia tidak kehilangan kewaspadaan. Karena seperti yang dikatakannya, prajurit yang merasa dirinya dihinakan itu, pasti tidak akan mengekang diri lagi. Dengan demikian maka keduanya kini telah berdiri berhadapan dengan kesiagaan sepenuhnya. Sejenak mereka bergeser ke samping namun sejenak kemudian prajurit yang marah itu pun segera meloncat menyerang. Kini ia yakin, bahwa untuk melawan muridnya itu, ia memerlukan segenap kemampuannya, karena ternyata bahwa muridnya telah menyimpan kemampuan yang tidak diduganya. Tetapi Anusapati pun telah siap pula menghadapi setiap kemungkinan. Dengan sepenuh kesadaran kini ia menghadapi gurunya yang sedang marah. Meskipun demikan, ternyata Anusapati memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi gurunya itu. Demikianlah maka sejenak kemudian mereka berdua telah terlibat dalam perkelahian yang seru. Masing-masing memiliki kemampuan yang cukup. Sebagai seorang prajurit yang telah mendapat kepercayaan menggurui putra-putra Sri Rajasa, maka prajurit itu pun ternyata memiliki kemampuan yang cukup pula. Apalagi ketika ia tidak lagi menganggap bahwa lawannya adalah sekedar muridnya yang dungu. Semakin lama prajurit itu menjadi semakin yakin bahwa Anusapati sebenarnya bukanlah Anusanati yang disangkanya putra mahkota ini bukan seorang yang bodoh, dungu, cengeng dan tidak seperti seorang laki-laki. Ternyata ia seorang anak muda yang tangguh, kuat, lincah dan cekatan. Sejenak kemudian bahkan prajurit itu harus mengakui bahwa Anusapati adalah seorang anak muda yang luar biasa. Serangan-serangan prajurit itu yang beruntun seperti datangnya ombak di pantai, sama sekali tidak dapat menyentuh sasarannya. Dengan kemarahan yang melonjak-lonjak prajurit itu telah mengerahkan segenap kemampuannya. Bahkan ia telah sama sekali tidak berhasil menguasainya muridnya. Kini ia merasa bahwa ia berdiri berhadapan dengan seorang lawan yang tangguh. Setan manakah yang telah memberi anak ini ilmu yang demikian dasyatnya, geram prajurit itu di dalam hatinya. Namun ia sama sekali tidak menunjukkan perasaannya, bahwa semakin lama ia menjadi semakin meragukan kemampuannya sendiri untuk dapat mengalahkan Anusapati. Telinganya serasa disentuh bara ketika ia mendengar Anusapati itu bertanya kepadanya sambil bertempur terus, Bagaimana guru? Apakah aku cukup baik untuk menerima ilmu yang guru berikan ini, atau aku benar-benar seorang yang dungu dan cengeng? Persetan, ia mengeram, kalau terpaksa, hamba tidak akan menanggung akibatnya, apabila tangan hamba terlanjur melukai tuanku. Anusapati tidak menjawab, karena serangan prajurit itu menjadi semakin deras. Namun bagaimanapun juga ia masih selalu berhasil menghindarkan dirinya dan bahkan ketika tubuhnya telah mulai basah oleh keringat, maka serang-serangan balasannya mulai meluncur satu-satu. Dalam pada itu, selagi mereka berdua bertempur dengan serunya, ternyata masih ada sepasang metel lagi yang sedang memperhatikannya. Sebenarnya orang yang sedang menyaksikan perkelahian itu sudah mengikuti prajurit itu sejak dari istana di luar pengetahuan prajurit itu sendiri. Selagi prajurit itu mengikuti Anusapati, ia sudah mengikutinya pula. Tetapi ia tidak ingin segera mencampuri perkelahian itu. Ia yakin bahwa Anusapati pasti akan dapat mengatasi lawannya. Namun yang ia tidak mengerti bagaimana Kera Anusapati menyelesaikan perkelahian itu, dan bagaimana Kera Anusapati untuk tetap menyembunyikan dirinya di dalam pergaulan istana. Karena itu, maka orang itu, yang tidak lain adalah Sumekar, justru bersembunyi di balik daun-daun ilalang, agar ia tidak mengganggu perkelahian yang sengit itu. Sekali-sekali Sumekar mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia terpaksa tersenyum melihat prajurit yang sombong itu terpelanting dan jatuh berguling-guling. Setan manakah yang telah memberi tuanku ilmu iblis ini bertanya prajurit itu sambil menyerang. Bukankah aku muridmu sahut Anusapati? Persetan, geram prajurit itu, tuanku seri rajasa pasti akan sangat marah mendengar akan hal ini. Tuanku pasti akan mendapat hukuman yang sangat berat. Bahkan orang yang telah memberi tuanku ilmu iblis ini, ayahanda seri rajasa tidak melihat sahut Anusapati. Apakah tuanku sangka hamba tidak dapat mengatakannya? Tuanku akan hamba bikin pingsan. Apakah itu mungkin? Bahkan seandainya terpaksa tuanku mengalami nasib yang paling jelek pun hamba tidak akan mendapat hukuman. Maksudmu? Prajurit itu tidak segera menjawab tetapi ia menyerang semakin dasyat. Meskipun demikian, ternyata bahwa ia tidak berhasil mengatasi kemampuan Anusapati. Dengan lincahnya Anusapati selalu mengelakkan diri dan kemudian menyerangnya dengan tiba-tiba. Pukulan-pukulan Anusapati terasa bagaikan sentuhan-sentuhan gumpalan besi di hampir seluruh tubuhnya tulang-tulangnya serasa menjadi retak dan kulit-kulitnya membengkak. Gila! Anak ini agaknya sudah gila, berkata prajurit itu di dalam hatinya. Karena itu, karena prajurit itu merasa bahwa ia tidak akan dapat mengimbangi kemampuan Anusapati, maka tidak ada jalan lain baginya kecuali mempergunakan senjatanya. Ia sudah tidak menghiraukan lagi, apakah dengan demikian ujung senjatanya dapat meluka dan bahkan membunuh putra mahkota. Hatinya telah benar-benar pepat oleh kemarahan yang tidak terkendali. Sejenak kemudian maka di tangan prajurit itu telah tergenggam pedangnya. Cahaya bintang-bintang di langit yang memantul pada daun pedang yang keputih-putihan itu berkilat-kilat di dalam keremangan malam. Dengan nada gemetar prajurit itu berkata tanpa menghiraukan ada tata pergaulan istana lagi, Anusapati, katanya, Ternyata kau memang seorang pengkhianat. Kalau aku terpaksa membunuhmu, maka aku pasti justru akan mendapat hadiah, dan singa sari sama sekali tidak akan kehilangan. Hi, sahub tanusapati, ingat, aku adalah putra mahkota. Tidak ada jabatan apapun yang pantas bagi seorang pengkhianat. Apakah kau tidak sadar bahwa perbuatanmu itu dapat menyeretmu ke dalam kesulitan? Sama sekali tidak. Aku bahkan akan mendapat anugerah. Anusapati mengerutkan keningnya. Dipandanginya daun pedang yang bergetar itu sejenak. Kini ia tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bagaimanapun juga, dengan senjata, di tangan prajurit itu pasti akan cukup berbahaya. Nah, sekarang bersiaplah untuk menyesali perbuatanmu yang bodoh. Anusapati menarik nafas dalam-dalam, baiklah jadi kau hendak bersungguh-sungguh. Kau tidak menghiraukan lagi dengan siapa kau berhadapan. Dan bahkan kau sudah merencanakan suatu pembunuhan atas putra mahkota. Dengan demikian kau sudah menodai keputusan Ayahanda Sri Rajasa dan kau sudah tidak menghiraukan lagi kepentingan singa sari yang akan kehilangan putra mahkotanya. Apakah barangkali kau akan menggantikan menjadi putra mahkota itu? Persetan, geram prajurit itu, kau memang harus mati. Prajurit itu tidak menunggu lebih lama lagi. Betapapun hatinya dibayangi oleh kemarahan dan kecemasan, namun ia masih merasa betapa putra mahkota itu selalu menghina dan menyakiti hatinya. Anak ini mencoba membalas sakit hatinya, berkata prajurit itu di dalam hati. Demikianlah maka sejenak kemudian prajurit itu sudah mulai menyerang kembali. Kali ini ia telah mempergunakan senjatanya. Dengan tanpa mengekang diri ia mengayunkan pedangnya berputaran. Agaknya ia telah benar-benar berhasrat mengalahkan Anusapati apapun akibatnya. Anusapati mundur selangkah. Prajurit itu agaknya benar-benar dapat menguasai senjatanya. Dengan tangkasnya ia mengangkat memutar dan menjulurkan pedang yang berkilat-kilat itu. Sejenak kemudian maka prajurit itu telah berhasil mendesak Anusapati yang terpaksa meloncat-loncat menghindari serangan itu. Ia sendiri sama sekali tidak membawa senjata apapun, karena dengan demikian ia pasti akan segera dicurigai orang di sekitar istana. Namun kini ia terpaksa menghadapi gurunya yang mempergunakan senjata pedang. Sumekar pun memperhatikan perkelahian itu dengan hati yang cemas. Ia melihat Anusapati yang selalu terdesak. Prajurit itu bagaikan membabi buta mengayunkan pedangnya. Namun sebenarnya lah bahwa ia memang sudah menguasai ilmu pedang dengan baik, sehingga pedangnya seolah-olah menjadi perisai yang melingkari dirinya. Dengan demikian, maka kesempatan Anusapati untuk menyerang menjadi semakin sempit. Lindungan pedang itu terlampau rapat. Sehingga untuk sejenak, Anusapati masih selalu terdesak. Perlahan-lahan Sumekar bergeser maju. Kalau titik perkelahian itu bergeser lagi, Sumekar pun mengikutinya pula. Semakin lama semakin jauh tempatnya semula. Namun hati Sumekar itu pun menjadi berdebar-debar ketika kedua orang yang berkelahi itu menjadi semakin mendekati tebing sungai yang curam. Keduanya sama sekali tidak sempat lagi menghiraukan, di mana dan kemana mereka bergeser. Perhatian mereka kini seolah-olah terpusat pada pedang prajurit itu. Pedang yang menyambar-nyambar seperti paruh seekor burung Raja Wali yang melayang-layang di udara mengitari mangsanya. Dalam pada itu Anusapati hanya dapat mempergunakan kelincahannya untuk menghindarkan diri. Sementara ia sedang berpikir, bagaimana mengatasi prajurit yang sudah kehilangan pengendalian diri itu. Namun dalam pada itu, Anusapati semakin lama menjadi semakin terdesak. Meskipun ia masih selalu dapat menghindarkan dirinya, tetapi ia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk menyerang. Ternyata Sumekar pun menjadi semakin berdebar-debar pula. Ternyata Anusapati memang agak menemui kesulitan. Namun Sumekar menjadi ragu-ragu, apakah ia dapat membantu? Jika demikian, apakah yang akan terjadi pada akhir perkelayan ini? Prajurit itu tentu akan dapat mengatakan kepada para petugas di istana, dan bahkan kepada Sri Rajasa tentang Anusapati dan tentang dirinya. Dengan demikian maka segala yang dirahasiakan selama ini pasti akan segera terbuka. Anusapati pasti tidak akan dapat lagi bersembunyi di balik kedunguan, kebodohan dan kecengengan yang selama ini dilakukan Fadi dalam dinding istana. Keadaan ini cukup berbahaya bagi putra mahkota. Bukan saja perkelahian itu tetapi juga apa yang akan terjadi kemudian, berkata Sumekar di dalam hatinya, mungkin Sri Rajasa akan berbuat sesuatu. Dan lebih jauh daripada itu apabila Sri Rajasa berhasil memaksa Anusapati untuk mengaku, nama kakang Mahisa Agni pun akan tersangkut pula. Sumekar menjadi semakin berdebar-debar karenanya. Kini Mahisa Agni berada di kediri. Berada di dalam satu lingkungan tersendiri. Apabila Mahisa Agni mendengar hal ini, dan ia merasa dirinya dilibatkan pula suasana Singasari akan kembali diliputi oleh mendung yang tebal. Mahisa Agni dapat berbuat sesuatu di kediri. Dan tidak seorang pun yang dapat meramalkan, siapakah yang lebih tinggi ilmunya, Mahisa Agni atau Kinarok yang kini bergelar Sri Rajasa. Dalam pada itu perkelahian itu pun berlangsung terus. Semakin lama Anusapati semakin terdesak ke tepi jurang yang curam. Dengan demikian maka Sumekar pun menjadi semakin berdebar-debar. Banyak kemungkinan akan dapat terjadi. Kalau Anusapati merasa dirinya semakin terjepit, maka ia akan dapat berbuat jauh lebih banyak dari yang dilakukan sekarang. Apalagi apabila pada suatu saat Anusapati benar-benar telah kehilangan pengendalian diri. Maka apabila anak muda itu terpaksa melepaskan Aji Gundala Sasra, maka nasib prajurit itu akan menjadi sangat jelek. Dengan hati yang terguncang-guncang Sumekar mengikuti perkelahian itu dengan tegangnya. Semakin lama ia merayap semakin maju. Ia sama sekali masih belum dapat menduga, apa yang akan dilakukan oleh Anusapati untuk mengakhiri perkelahian itu. Tetapi perkelahian itu sendiri semakin lama justru berlangsung semakin cepat. Anusapati agaknya telah menjadi semakin lincah. Sekali-sekali ia menyerang menyusup di antara ayunan pedang lawannya. Tetapi karena lawannya cukup menguasai senjatanya, maka serangan Anusapati pun tidak membahayakannya. Namun demikian, prajurit itu menjadi semakin terbakar oleh kemarahan yang memuncak. Meskipun ia bersenjata, tetapi ia tidak segera dapat memenangkan perkelahian itu. Sehingga dengan demikian ia pun menjadi semakin bernafsu. Serangan-serangannya menjadi semakin garang dan berbahaya. Anusapati yang tidak bersenjata berusaha untuk menghindari setiap serangan. Tetapi agaknya Anusapati tidak hanya sekedar menghindar saja. Ia masih sempat sekali-sekali membuat lawannya bingung dengan loncatan-loncatannya yang cepat. Kau tidak akan dapat lari lagi, geram prajurit itu kau tinggal memilih, mati karena ujung pedangku, atau mati terlempar ke jurang di belakangmu. Tanpa sesadarnya Anusapati berpaling sejenak. Ia memang sudah berdiri dekat di tepi jurang. Jurang yang gelap pekat. Prajurit yang bersenjata pedang itu semakin mendesaknya. Dengan senjatanya ia berusaha mengurung Anusapati, agar anak muda itu tidak lagi dapat menghindarkan diri ke arah yang lain. Ia harus didesak terus ke tepi jurang. Kalau anak itu tergelincir dan jatuh ke dalamnya, itu akan lebih baik. Sama sekali tidak akan ada kesan pembunuhan. Saat yang ditunggu-tunggu oleh prajurit itu pun akhirnya datang. Anusapati benar-benar telah terpepet di pinggir tebing yang curam. Ia tidak akan mungkin dapat menghindar lagi. Nah tamatlah riwayat putra mahkota yang bodoh, dungu, sombong dan cengeng. Aku sudah muak melihat tampangmu lagi. Kalau kau mati dan terkubur di bawah jurang itu, Singasari akan dapat mencari putra mahkota yang jauh lebih baik daripada kau. Anusapati mengerutkan keningnya. Ia memang sudah tidak melihat jalan untuk lari. Karena itu maka ia mulai berpikir, apakah yang sebaiknya harus dilakukan. Tanpa sesadarnya ia telah menghentakan tangannya seakan-akan dari sanalah ia akan melakukan perlawanan terakhirnya. Sedang pada tangannya itu ia dapat menyalurkan kekuatan puncaknya, Aji Gundala Sasra. Tetapi ketika Anusapati melihat kemarahan yang menyala di wajah prajurit itu, maka ia mempunyai pertimbangan lain. Ia masih akan mencoba sekali lagi. Kalau kali ini ia gagal, maka ia tidak mempunyai jalan lain untuk menyelamatkan dirinya, selain dengan Aji Gundala Sasra. Ketika prajurit itu maju semakin dekat sambil mengayunkan senjatanya, Anusapati berdiri tegak di atas sepasang kakinya yang renggang. Dengan penuh kesiagaan ia menunggu lawannya mendekat. Namun dengan tiba-tiba saja ia telah melenting, seakan-akan hendak meloncat jauh-jauh menghindari ujung pedang lawannya. Karena itu maka prajurit itu pun segera meloncat pula menghalanginya. Namun pada saat yang demikian, Anusapati telah mengurungkan niatnya, dan berputar ke arah yang lain. Prajurit itu tertegun sejenak. Namun kemudian ia pun tertawa sambil berkata, kau tidak akan dapat lari. Tidak akan. Kau tidak dapat menipu aku dengan care apapun. Anusapati pun kemudian mengurungkan niatnya pula. Kini ia berdiri tegak, selangkah di pinggir jurang. Dadanya ditengadahkan, sedang kedua tangannya tergantung di sisi tubuhnya. Apakah yang akan kau lakukan? Ia bertanya. Membunuhmu. Anusapati menggeleng, kau tidak akan berani membunuh putra mahkota. Persetan. Inilah dadaku. Kalau kau memang berani melakukan, lakukanlah. Aku memang sudah tidak akan dapat lari lagi. Prajurit itu tertegun sejenak. Dipandanginya wajah Anusapati yang di dalam keremangan malam, tampak keris sekeras batu padas. Kau sudah menyerah bertanya prajurit itu. Siapa bilang aku menyerah? Aku tidak kenal menyerah. Inilah kemenanganku terakhir sebelum kau membunuhku. Aku bukan seorang laki-laki cengeng. Aku cukup jantan untuk menghadapi maut. Prajurit itu mengerutkan keningnya. Sejenak ia merenungkan wajah putra mahkota itu. Tetapi semakin lama ia justru menjadi semakin muak. Dalam pada itu sumekar pun menjadi bertanya-tanya di dalam hatinya. Apakah yang akan dilakukan oleh putra mahkota itu? Kalau ia merasa bahwa ia sudah tidak akan mampu menghadapi lawannya, ia pasti akan sampai pada care pembelaan diri yang terakhir, yaitu Aji Gundala Sasra yang dapat membuatnya menjadi manusia yang mempunyai banyak kelebihan dari manusia kebanyakan, karena dengan latihan-latihan dan pemusatan pikiran ia mampu membangunkan semua kekuatan cadangan yang ada di dalam dirinya. Dengan Gundala Sasra, Anusapati pasti akan jauh lebih lincah. Dengan kekuatan itu yang tersalur di seluruh anggautat tubuhnya, ia akan dapat melenting seperti bilalang, dan melepaskan pukulan yang sangat dasyat. Batu-batu pun akan pecah berserakan, apalagi tubuh manusia yang tidak melambari dirinya dengan kekuatan yang seimbang. Tetapi agaknya Anusapati masih belum sampai kepada Ajinya itu. Meskipun Sumekar sadar, bahwa Putra Mahkota masih mempunyai pertimbangan lain, namun ia menjadi berdebar-debar pula. Anusapati pasti mempunyai perhitungan sendiri. Tetapi kalau perhitungan itu salah, maka keadaannya sudah menjadi kian berbahaya. Sedang kesempatan pun menjadi kian lama kian sempit. Selangkah di belakang Anusapati adalah jurang yang dalam menganga di dalam kegelapan yang pekat. Meskipun karena kelamnya malam tidak seorang pun yang dapat melihat jauh ke dalam jurang itu, tetapi Sumekar yang sering menuruni tebing itu untuk berlatih bersama Anusapati mengerti, bahwa di bawah tebing itu banyak terdapat batu-batu padas yang tajam menjorok di sisi dan di dasar jurang. Sumekar menahan nafasnya ketika ia melihat prajurit itu maju setapak demi setapak. Perlahan-lahan sekali seperti seekor kucing yang mengintai tikus. Pedangnya yang tajam berkilat-kilat bergetar di tangannya. Kadang-kadang pedang itu bergerak-gerak, namun kemudian lurus-lurus mengarah kepada Anusapati. Sejenak kemudian terdengar prajurit itu menghentak sambil berteriak nyaring. Pedangnya lurus-lurus terjulur ke depan menusuk langsung mengarah ke pusat jantung Anusapati. Saat itulah yang ditunggu oleh Anusapati. Tepat pada saat pedang itu mematuk, ia pun dengan cepatnya, secepat gerak ujung pedang itu mencondongkan tubuhnya ke samping, sambil merendah dengan demikian, maka ujung pedang itu sekali tidak menyentuh dadanya. Meskipun demikian, ternyata untuk menghindarkan diri sepenuhnya dari hunjaman pedang dari jarak yang pendek itu sangatlah sulit. Meskipun dadanya dapat diselamatkan, namun pundaknya masih juga tergores sedikit, sehingga terasa pedih yang tajam seakan-akan menggigit pundak itu. Anusapati mengeluh tertahan. Namun ia tidak sempat merabah lukanya karena sejenak kemudian pedang itu telah ditarik oleh prajurit itu dan terayun deras sekali ke lehernya. Sekali lagi Anusapati harus bergerak cepat sekali. Dengan serta merta ia menjatuhkan dirinya justru ke arah lawannya kemudian dengan sebuah hentakan ia menarik satu kaki prajurit itu. Betapa terkejutnya lawan Anusapati itu. Tertarik oleh ayunan pedangnya sendiri, serta keseimbangannya yang tiba-tiba saja terganggu karena kakinya yang tidak dapat dipertahankannya lagi tanpa diduga-duganya, maka prajurit itu pun seakan telah didorong ke samping. Tanpa dapat berbuat sesuatu, ia pun terjatuh di tanah dan berguling sekali. Adalah mengerikan sekali bahwa ia justru terguling mendekati mulut jurang yang menganga. Dengan sekuat tenaganya prajurit itu menahan dirinya. Dihunjamkannya pedangnya di tanah kemudian dengan tangkasnya ia melenting berdiri. Tetapi ada sesuatu yang tidak diperhitungkannya. Tanah yang diinjaknya adalah tanah yang rumpil. Oleh tusukan pedangnya dan kemudian injakan kaki maka bibir jurang itu tiba-tiba saja menjadi retak. Saat yang demikian itulah yang sebenarnya ditunggu oleh Anusapati. Tetapi ketika kesempatan itu datang, ia menjadi ragu-ragu. Kalau ia berguling sekali mendekat, kemudian dengan ujung jari kakinya ia menyentuh tubuh prajurit itu maka ia pasti akan segera terlempar ke jurang yang dalam dan kelam itu. Tetapi Anusapati tidak dapat melakukannya. Bahkan tiba-tiba saja ia serasa membeku di tempatnya. Ia masih berbaring di tanah, bertahan dengan sikunya sambil memandang prajurit yang kini telah berdiri. Namun di dalam keragu-raguan itu ia sadar. Waktunya hanya sekejap. Kalau yang sekejap ini tidak dipergunakannya, maka keadaan akan segera berubah. Mungkin ia sendirilah yang nanti akan terlempar ke dalam jurang yang dalam itu. Tetapi, selagi Anusapati menimbang-nimbang, maka wajahnya pun menegang. Darahnya serasa berhenti mengalir. Dengan serta merta ia berdiri tegak di atas kedua kakinya. Namun Anusapati tidak sempat berbuat apa-apa, meskipun ia masih mencoba menjulurkan tangannya tanpa disadarinya. Ia melihat tiba-tiba saja tubuh prajurit itu seolah-olah terguncang. Kemudian ia mencoba membuat keseimbangan dengan memutar tangannya di sampingnya. Namun sejenak kemudian prajurit itu seakan-akan telah terseret oleh tanah yang diinjaknya. Ternyata tanah yang retak itu menjadi runtuh. Prajurit yang berdiri di atasnya itu pun tidak lagi sempat menyelamatkan diri. Sesaat kemudian terdengar pekek yang mengerikan melontar dari kegelapan. Semakin lama semakin jauh, semakin jauh. Oh, Anusapati berpaling sambil menutup wajahnya. Seolah-olah ia melihat bagaimana prajurit itu melayang menukik ke dalam jurang yang dalam, penuh dengan batu-batu padas yang runcing. Sesaat kemudian suara jerit yang mengerikan itu pun terputus gemanya masih terdengar menyelusur tebing. Namun kemudian malam terlempar kembali ke dalam kesenyapan yang mengerikan. Anusapati masih berdiri di tempatnya perlahan-lahan ia membuka wajahnya. Tetapi ia tidak melihat sesuatu selain keremangan malam, bintang-bintang di langit dan dedaunan di sekitarnya yang seolah-olah menjadi hitam pula. Aku tidak menghendakinya, ia berdesis perlahan-lahan. Terbayanglah di rongga metu Anusapati, tubuh prajurit itu terkapar di dasar jurang, terhunjam pada ujung-ujung batu padas. Seper cip air telah menyapu darahnya yang memerah ke hitam-hitaman. Dan tubuh itu sama sekali sudah tidak akan dapat dikenal lagi. Hancur seperti sebuah belanga yang jatuh di atas batu-batu hitam. Sejenak Anusapati membeku. Angin malam yang lembut tidak terasa lagi mengusap tubuhnya yang basah oleh keringat. Orang itu tentu sudah mati, ia berdesis kepada diri sendiri. Anusapati terkejut ketika ia mendengar jawaban lirih di belakangnya, ya ia pasti sudah mati. Tidak akan ada manusia yang sempat apabila ia terlempar ke dalam jurang itu. Apalagi sama sekali tidak menyangka dan digelapnya malam seperti ini. Tetapi Anusapati pun segera mengenal suara itu pula suara sumekar sehingga karena itu, ia pun segera berpaling sambil berkata, Ya paman, aku tidak sengaja membunuhnya. Sumekar tersenyum. Ia bukan anak-anak lagi, sehingga ia dapat mempertimbangkan apa yang sudah terjadi. Karena itu ia berkata, Tetapi bukankah tuanku sudah memperhitungkan bahwa hal itu akan terjadi? Dalam keadaan yang memaksa, tuanku masih mencoba bertahan dengan kekuatan wajar, justru di tepi jurang. Dengan demikian tuanku masih tetap berada di dalam kesadaran sepenuhnya. Kalau tuanku menjadi gelisah, cemas apalagi bingung, maka tuanku pasti akan segera mempergunakan kekuatan tertinggi yang ada di dalam diri tuanku. Tetapi ia terseret oleh tanah yang reta itu. Sumekar memandang anusapati sejenak. Lalu katanya, Bukankah terkilas di dalam mangan-angan tuanku, bahwa pada suatu saat, prajurit itu, akan terlempar ke dalam jurang karena kesalahannya sendiri? Dan bukankah tuanku telah berusaha memancingnya? Meskipun hamba tahu, di saat terakhir tuanku menjadi ragu-ragu. Tuanku sama sekali tidak berbuat apa-apa untuk mendorongnya terjerumus ke dalam jurang. Anusapati tidak dapat mengingkari lagi kepalanya pun kemudian teranggu kecil. Jawabnya, Ya, aku memang menghendaki demikian. Tetapi seperti katamu, di saat terakhir aku ragu-ragu, sehingga aku tidak menyerangnya sama sekali, selagi ia berdiri tepat di bibir jurang itu. Seandainya ia tidak tergelincir oleh tanah yang retak, mungkin aku akan berbuat lain. Apa yang kira-kira akan tuanku lakukan? Anusapati terdiam. Ia memang tidak mengerti, apa yang akan dilakukannya. Sudahlah tuanku. Semuanya itu sudah terjadi. Prajurit itu sudah mati terjerumus ke dalam jurang. Lalu, Apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan meneruskan rencana kita untuk mengadakan latihan? Anusapati berpikir sejenak. Kemudian kepalanya terangguk. Katanya, Baiklah. Kita meneruskan rencana kita. Tetapi jangan lebih dari tengah malam. Baiklah tuanku, Sahut Sumekar. Maka keduanya pun kemudian menyusuri tanggul jurang itu pergi ke lereng yang biasa mereka pergunakan untuk turun dan mendaki. Dengan hati-hati mereka pun kemudian menuruni tebing yang gelap. Tetapi karena mereka telah biasa maka mereka pun dapat sampai ke dasar dengan selamat. Tetapi, Marilah kita lihat prajurit itu dahulu, Berkata Anusapati. Baiklah tuanku, Jawab Sumekar. Meskipun dari tanggul di atas jurang itu, Tempatnya dasarnya gelap pekat tidak tertembus oleh mata, Namun ketika mereka sudah ada di dasar, Mereka masih juga dapat melihat titik keadaan di sekitar mereka, Meskipun remang-remang. Apalagi mati mereka yang sudah terlatih. Sehingga dengan demikian mereka pun segera dapat menemukan prajurit yang terlempar itu. Seperti yang mereka duga, Prajurit itu sudah tidak bernyawa lagi. Senjatanya terlempar beberapa langkah daripadanya. Kematian prajurit ini akan menumbuhkan berbagai persoalan di dalam istana, Berkata Anusapati. Tentu tuanku. Ia pasti akan dicari. Tidak mungkin ia begitu saja pergi dari istana tanpa sebab dan tanpa memberitahukan kepada siapapun juga. Anusapati merenung sejenak. Terbayang di rongga matanya beberapa orang prajurit yang pergi memencar di seluruh kota untuk mencari prajurit yang hilang ini. Apakah yang sebaiknya kita lakukan ia bertanya kepada Sumekar. Sumekar tidak segera dapat menjawab. Di tatapnya saja mayat terbujur di atas batu-batu padas. Apakah kira-kira akan ada satu atau dua orang yang sampai ke tempat ini? Tempat ini jarang sekali diambah kaki manusia tuanku. Tetapi bagaimanapun juga kemungkinan itu tetap ada. Bagaimana dengan binatang buas yang terdapat di gerumbul-gerumbul di sepanjang lereng ini? Bukankah masih ada seekor dua ekor harimau yang sering menyelusuri sungai ini mencari minum? Sumekar masih belum menyaut. Anusapati pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia melangkah memungut pedang prajurit yang telah mati itu. Tuanku, berkata Sumekar, sebaiknya pedang itu dimasukkan kembali ke dalam sarungnya. Kenapa? Biarlah kesan yang terdapat pada kematian ini, sekedar kecelakaan. Anusapati mengerutkan keningnya sejenak. Lalu, baiklah. Aku mengerti. Tetapi, marilah, berikanlah kepada hamba. Anusapati ragu-ragu sejenak. Tetapi pedang itu pun diberikannya kepada Sumekar. Hamba akan mencucinya lebih dahulu. Ujung pedang ini bernoda darah dari pundak tuanku. Kalau ada orang yang menemukannya, maka ia akan segera menghubungkannya dengan luka itu. Pedang ini dan luka di pundak tuanku. Sumekar berhenti sejenak, lalu apalagi adinda tuanku, tuanku toh jaya pasti akan dapat mengatakan bahwa hubungan tuanku dengan pelatih tuanku ini agak kurang baik. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi tanpa hubungan apapun, pasti tidak akan seorang pun yang akan mencari kesalahan ini kepada tuanku. Tuanku adalah seorang murid yang bodoh. Sudah tentu tuanku tidak akan dapat berbuat apa-apa. Namun tuanku harus menyediakan jawaban, kenapapun tak tuanku terluka. Aku akan menjatuhkan diriku dari sebatang pohon. Sumekar mengerutkan keningnya. Menjatuhkan diri dari sebatang pohon tidak akan menimbulkan luka-luka semacam itu. Punda Anusapati seakan-akan telah tersobek, meskipun tidak begitu dalam. Agaknya Anusapati dapat menduga keraguan-keraguan di hati Sumekar, sehingga karena itu ia menjelaskan, aku akan memanjat sebatang pohon yang tidak perlu terlampau tinggi. Aku akan mematahkan sebatang ranting dan mengusap ujung potongan itu dengan darah. Sumekar mengangguk-angguk. Tetapi ia berkata, apakah besok pagi darah di pundak tuanku masih juga mengalir? Aku dapat menggoresnya sedikit, dan luka ini akan berdarah lagi. Sumekar masih mengangguk-anggukan kepalanya. Memang hal itu dapat dilakukan untuk menghilangkan kesan yang dapat menghubungkan hilangnya pelatih tuanku dengan luka itu. Anusapati tidak menyaut. Meskipun masih terbayang keraguan-keraguan di wajahnya, namun ia tidak mempunyai care yang lebih baik dan aman dari rencananya itu. Sumekar pun kemudian mencuci pedang prajurit yang telah mati itu. Setelah dikeringkannya, maka pedang itu pun disarungkannya kembali dengan hati-hati untuk menghilangkan kesan bahwa prajurit itu telah bertempur dengan seseorang sehingga ia telah mempergunakan senjatanya. Setelah semuanya selesai, maka Sumekar pun berkata, Sudah selesai tuanku. Mudah-mudahan seandainya seseorang menemukannya orang itu tidak mencurigai siapapun lagi. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya, Mudah-mudahan, Katanya, Sekarang, Apakah kita akan berlatih? Anusapati termenung sejenak. Tiba-tiba saja gairah untuk berlatih serasa begitu saja telah lenyap, Sehingga jawabnya, Aku menjadi malas paman. Bagaimana dengan kau? Terserahlah kepada tuanku. Hamba hanya sekedar melayani. Hatiku tidak setenang malam-malam lampau karena peristiwa ini. Aku memang merasa bersalah, Bahwa aku kurang berhati-hati. Prajurit itu agaknya mencurigai aku sejak latihan di siang hari sehingga timbul niatnya untuk mengawasi aku. Apalagi aku menjadi lengah sehingga ia berhasil mengikuti aku sampai ke pinggir kota. Aku baru sadar ketika aku sudah sampai di luar kota. Tetapi aku tidak segera mendapat kesempatan untuk menghindarinya. Akhirnya ia sampai ke pinggir jurang itu. Hamba juga mengikutinya, berkata Sumekar, Dan hamba juga tidak berhasil menemukan Care untuk menjegahnya. Kalau saja hamba dapat memisahkannya dari tuanku, Ia tidak akan mengalami nasib seburuk ini. Tetapi yang pertama-tama terlintas di kepalaku bagaimana aku harus menyembunyikan diri setelah ini. Itulah yang mendorongku untuk memancingnya ke pinggir jurang, Meskipun ternyata kemudian aku ragu-ragu dan bahkan kini aku menyesal sekali. Sudahlah. Memang sebaiknya kita hurungkan latihan hari ini. Kita kembali ke istana untuk menenangkan hati. Terutama tuanku. Baiklah paman. Kita tidak akan dapat memusatkan pikiran kita pada latihan ini. Karena itu, memang sebaiknya kita kembali ke istana. Aku harus melukai diriku pada lukaku ini sebelum orang-orang di dalam istana, Terutama kawan-kawan prajurit itu mencarinya. Demikianlah maka keduan fat ternyata telah mengurungkan niat mereka untuk mengadakan latihan. Mereka pun segera bersikap untuk kembali ke istana. Ketika Anusapati memasuki bangsalnya, ia masih melihat mbanya duduk menunggunya. Ketika ia melihat Anusapati datang, maka dengan tergopoh-gopoh ia menyongsongnya sambil berdesis, Pakaian tuanku telah hamba sediakan. Berikan pakaian itu kepada hamba, supaya segera hamba simpan. Pakaian ini ternoda darah bibi. Hi, apakah tuanku cidra di dalam latihan? SST, desisan Nusapati, jangan sebut-sebut itu. Besok kau akan mengerti apa yang telah terjadi. Tetapi ingat. Selama ini aku percaya kepadamu meskipun kehadiranmu di sini membawa tugas-tugas tertentu. Kalau ada orang yang mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, maka leherku pasti akan menjadi taruhan. Kenapa? Semuanya terjadi di luar kehendaku sendiri. Emban itu tidak bertanya lagi. Ia sadar bahwa Anusapati tidak ingin mengatakan hal itu sekarang. Karena itu maka ia pun mencoba untuk bersabar sampai besok. Di pagi-pagi benar, Anusapati sudah keluar dari bangsalnya. Di dalam taman, di hadapan beberapa jurutaman, ia memanjat sebatang pohon sawo. Apakah yang akan tuanku ambil bertanya Sumekar? Jamur kenanga, sahut Anusapati. Biarlah hamba yang mengambil untuk tuanku, berkata Sumekar pula, yang disahut oleh yang lain, tuanku, pepohonan masih terlampau. Licin kenapa tidak siang nanti, atau tuanku menitahkan hamba untuk memanjat? Jamur kenanga tidak dapat diambil oleh orang lain. Hamba ambil untuk tuanku. Hanya mereka yang melihat dapat mengambilnya. Apakah kalian dapat melihat? Beberapa orang jurutaman itu saling berpandangan. Seorang yang berkumis putih bertanya, apakah yang tuanku maksud dengan jamur kenanga? Nah, kau tidak tahu apa yang akan kau ambil seandainya kau yang akan memanjat ke atas. Juru taman itu tidak menyaut. Tetapi ia menjadi berdebar-debar. Batang sawo itu masih basah oleh embun. Tuanku, teriak salah seorang jurutaman, kenapa tuanku memanjat sampai pada ranting yang sangat kecil? Batang sawo adalah batang yang kuat. Tetapi ranting itu terlampau kecil. Tetapi Anusapati sama sekali tidak menghiraukan. Ia sedang mencari akal, bagaimana ia akan menjatuhkan dirinya dan melukai pudaknya. Dalam pada itu para jurutaman yang melihatnya menjadi semakin berdebar-debar. Salah seorang berteriak, tuanku, jangan maju lagi. Jamur kenanga itu ada di ujung ranting ini. Jangan. Aku tidak melihat sesuatu. Tetapi Anusapati merayap maju. Sesaat ia terayun ayun di ujung ranting yang kecil. Betapa kuatnya ranting batang sawo, tetapi ranting itu memang terlampau kecil. Sejenak kemudian, hampir setiap mulut terpekik, ketika mereka mendengar ranting itu retak. Kemudian Anusapati terayun sejenak, lalu seakan-akan ia terlempar bersama ranting kecil yang masih dipeganginya. Untunglah bahwa ranting itu tidak begitu tinggi, sehingga dengan demikian, maka Anusapati pun tidak mendapat sidra meskipun untuk beberapa lama ia terbaring sambil menyeringai menahan sakit dikerumuni oleh para jurutaman yang melihatnya. Dimanakah yang sakit tuanku bertanya seorang jurutaman yang telah ubanan. Anusapati menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, desisnya. Tetapi punggung tuanku pasti sakit, atau barangkali tangan tuanku bertanya yang lain. Sekali lagi Anusapati menggeleng, tidak apa-apa. Tetapi darah itu, berkata sumekar gugup. Oh, darah, sahut yang lain. Perlahan-lahan Anusapati bangkit dan duduk di tanah. Dirabanya pundaknya. Kemudian dilihatnya tangannya merah oleh darahnya yang melelah dari luka. Hi kenapa terluka di pundak, desis seseorang. Ujung ranting yang patah itu, sahut Anusapati. Jadi-jadi, apakah hamba harus mengatakannya kepada ayah anda atau kepada ibunda tuanku permaisuri atau kepada tabib istana? Anusapati menggelengkan kepalanya, tidak usah. Aku tidak apa-apa. Luka ini tidak parah. Lalu apakah yang dapat hamba lakukan? Panggilah bibi mban, berkata Anusapati kepada sumekar, dan suruhlah ia membawa kain yang bersih. Sumekar pun kemudian dengan tergesa-gesa mendapatkan mban Anusapati yang dengan gugup mengikutinya sambil membawa sehelai kain yang bersih. Oh, apakah tuanku terjatuh? Bertanya hambanya dengan cemas ketika ia sudah sampai di taman. Anusapati mencoba untuk tersenyum, tidak apa-apa. Sedikit luka di pundak. Dengan tangan gemetar hambanya membersihkan luka di pundak itu dengan kain yang bersih. Kemudian katanya, marilah tuanku, kembali sajalah ke bangsal tuanku. Hamba akan membersihkannya dengan air hangat. Tertatih-tatih Anusapati pun kemudian berdiri. Seorang jurutaman melangkah maju sambil bertanya, apakah hamba diperkenankan membantu tuanku sampai ke bangsal. Anusapati menatapnya. Katanya, terima kasih. Tetapi tidak usah. Nanti orang lain mengira aku terluka parah. Jadi, biarlah aku pergi sendiri. Jurutaman itu masih juga ragu-ragu. Tetapi Anusapati berkata pula, aku dapat berjalan sendiri. Terima kasih atas perhatian kalian. Jurutaman itu menarik nafas. Ketika Anusapati melangkah, ia mengikuti di belakangnya. Namun agaknya Anusapati berhasil mengatasi rasa sakitnya. Embannya yang kecemasan berjalan di belakangnya dengan suara gemetar. Ia bertanya, apakah tuanku masih merasa sakit? Anusapati tidak menyaut. Namun ketika ia naik tangga bangsalnya kemudian memasuki pintu, putra mahkota itu menggeliat sambil tersenyum, tidak begitu sakit. Emban itu berdiri keheranan. Ambillah air panas, berkata Anusapati sambil duduk di atas pembaringan di dalam biliknya. Embannya tidak begitu mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi ia pun pergi dengan tergesa-gesa mengambil air panas. Dalam pada itu, beberapa jurutaman yang belum mulai dengan pekerjaan mereka karena hari masih terlampau pagi, saling berpandangan sejenak. Juru taman yang tua menggamit sumekar sambil bertanya, Hi, kenapa kau tampaknya acuh tidak acuh? Oh, bukan maksudku. Kasihan putra mahkota itu. Kau tahu bahwa ayahanda seri raja seagaknya tidak begitu dekat dengannya. Bahkan orang-orang yang lain di istana ini pun mulai memusuhinya tanpa sebab. Apalagi mereka yang dekat dengan Tuan Kutoh Jaya. Hus, desis jurutaman yang lain, jangan berkata begitu. Kenapa? Sebaiknya kau tidak membicarakan.